Bocah Sakti Jilid 15. Demikianlah, setelah kejadian yang disebutkan di atas, walau sudah dicapai suatu keakuran bahwa kejadian itu dianggap seperti tidak terjadi, bagi Loin rasanya sudah menjadi janggal untuk berdiam lama-lama dalam rumahnya Kuan Beng. Benar Tuan dan Yonya rumah perlakukan dirinya sebagaimana biasanya, malah lebih menghormat lagi kelihatannya, akan tetapi Loin sudah menjadi tidak betah. Ia takut nanti Siantin merubah pikiran dan membuat ia sulit menghadapinya. Pada suatu pagi-pagi, ketika Siantin datang di tempat latihan, ternyata tidak ada Loin yang biasanya menantikan ia di situ. Ia menjadi heran sebab hal itu baru sekali itu saja terjadi cepat ia pergi ke kamarnya Loin sebab si Bocah mendapat kamar spesial untuknya. Ia memanggil-manggil tapi Loin tidak kelihatan muncul dari kamarnya. Ia lalu dekati pintu dan mendorongnya, ternyata tidak dikunci. Siantin masuk sembari memanggil-manggil si Bocah tapi Loin tidak ada dalam kamar. Kemana perginya dia tanya Siantin dalam hatinya. Tidak susah ia mencari Loin sebab di atas menja ia dapati suratnya Loin untuk ia suami istri. Bunyinya surat. Cide dan Cihu. Terima kasih atas pelayanan selama aku menumpang di sini. Aku masih ada urusan penting yang harus dibereskan. Maka dengan tergesa-gesa kau berlalu tanpa pamitan dahulu. Harap tidak menjadikan Cide dan Cihu kecil hati. Untuk Cide melanjutkan latihan, aku sudah sediakan tulisan petunjuk-petunjuk yang harus diakinkan. Harap jangan bosan berlatih. Kalau ada ketikannya aku bersama teman-teman akan menyambangi kalian semoga Cide dan Cihu selanjutnya hidup akur dan bahagia. Loin. Setelah membaca isinya surat, Siantin jatuhkan diri di atas kursi dan menghela nafas beberapa kali. Ia menggumam, katanya. Bocah itu sangat teguh imannya. Tak dapat diguguran oleh kecantikan dan rayuan manis malah dengan tubuh yang menggeirahkan sayang. Entah kapan aku dapat bersua. Kembali. Sementara Siantin berkata-kata sendirian, Loin ternyata sudah berapa jauh puluhan li dari rumahnya ke An Beng. Ia bermaksud mengunjungi Chit Seng Pei akan menyampaikan pesannya Lin Kek Chiang kepada ketua dari partai tujuh bintang itu. Selagi Loin enak-enak jalan, tiba-tiba ada yang menegur, hei, bocah kau bawa-bawa dua bilah pedang. Apa tidak? Kebanyakan? Lekas kasih aku satu. Loin menoleh. Kiranya yang menegur itu seorang pria yang bermuka jelek. Aku kira siapa, tidak taunya pecundang dari burung Raja Waliku. Hahaha. Loin ketawa ngakak pada orang itu. Yang ternyata adalah Toan Biyelomo Siau Culeng. Si iblis alis buntung menatap wajahnya Loin. Ia tidak mengira bocah yang ditegur itu adalah Loin yang ia benci tujuh turunan tapi juga yang ia paling takuti seperti melihat momo. Bagaimana Siau Culeng bisa ada di situ? Baik kita mundur sebentar untuk menceritakan perjalanan Toan Biyelomo. Toan Biyelomo Siau Culeng dalam perjalanan pulang habis menjalankan tugas mengantarkan undangan pada Tui Hun Lolo dari Gua Naga Hitam, Hei Lyong Tong, berhubung dengan hari ulang tahunnya Ang Hoa Pei, partainya Ang Hoa Lobo, yang ketiga. Dengan tidak terduga-duga dalam perjalanan pulang itu ia berjumpa dengan bekas istrinya ialah Kong Kim Nyo alias Kim Popo Si Nenek Bandel kenalan itu. Waktu itu Siau Culeng sedang makan dalam sebuah rumah makan. Tiba-tiba ia lihat ada seorang nenek masuk dan ia kenali nenek itu adalah bekas istrinya yang sekarang menamakan dirinya Kim Popo. Cepat-cepat Siau Culeng menundukan kepala supaya jangan dikenali oleh Kim Popo. Ketika Kim Popo habis makan, keluar dari rumah makan telah dikuntit oleh Siau Culeng dari kejauhan. Ketika Kim Popo sudah berada di luar dusun, Siau Culeng cepatkan. Tindakannya guna menyusul Kim Popo yang tidak sadar bahwa dirinya dikuntit orang dari belakangnya. Waktu itu sudah datang dekat, si iblis alis buntung teriak, Kim Popo, katanya. Sumoai, Sumoai, kau dari mana dan mau kemana? Kim Popo kaget ada orang teriak, ia Sumoai, panggilan adik seperguruan wanita. Lalu ia menoleh ke belakang. Kiranya yang teriak, itu bukannya lain dari bekas suaminya yang bernama Siau Culeng. Sejenak ia ingat akan masa lampau, tatkala mana ia dikerjai lebih dahulu sebelumnya menikah oleh Seng Suko, Siau Culeng, bagaimana manis dan bahagianya ia rasakan pada saat itu, hatinya tiba-tiba berdebaran. Suku, kau sendiri dari maan dan mau kemana? Kim Popo balik menanya ketika Siau Culeng sudah berada di hadapannya. Sumoai, jawabanmu sama saja dengan pertanyaanku. Apa tidak ada kata-kata lain? Ujar Siau Culeng dengan ketawa sudah tentu sekarang ketawanya menyeramkan, tidak seperti tempo dahulu. Waktu wajahnya sangat cakep ketawanya bisa bikin Kim Popo lupa makan dan lupa tidur. Suku, aku lihat kau jelek amat sekarang, kata Kim Popo. Sumoai juga kulihat jelek amat, sahut Siau Culeng. Kim Popo gedrukan tongkatnya di tanah, sambil tarik muka asam. Ia kata, semua gara-garamu suka kalau kau tidak berkenalan dengan si sundel itu, mukaku masih utuh dan mukamu juga tidak kurang suatu apa. Kita tentu sekarang tidak terlunta-lunta dalam kalangan Kango yang sangat memusingkan kepala. Sumoai, mari kita duduk kongkou sambil melepas lelah, Siau Culeng mengundang sambil jalan ke bawah sebuah pohon, diikuti oleh Kim Popo. Setelah mereka duduki Kim Popo lalu berkata, Suku, kau mengikuti si sundel, ada urusan apa kau bisa di sini? Sumoai, kau rupanya masih marah saja pada Nci Goat Go, Ang Hoa Lobo sekarang kita sudah sama-sama usia lanjut, apa tidak bisa dilenyapkan? Berkata Siau Culeng yang coba meredakan kekesalannya Kim Popo pada Ang Hoa Lobo yang karena gara-gara Ang Hoa Lobo ia rusak mukanya dan kehilangan Siau Culeng, suaminya yang sangat ia cintai. Aku masih penasaran pada sundel itu satu waktu kalau aku jumpa, pasti aku akan hantam kepalanya dengan tongkatku ini kata Kim Popo sambil acungkan tongkatnya yang berat 60 kati di depan bekas suaminya. Sudahlah, kita sudah jadi begini. Dia juga mukanya rusak, kita sama-sama rusak, untuk apa urusan dahulu diungkit lagi? Tanda tanya Siau Culeng meredakan kejengkelan Kim Popo. Si nenek masih terus jengkel pada Ang Hoa Lobo. Apalagi sekarang ketemu dengan bekas suaminya. Kenangan lama telah berbayang pula di depan mukanya ibarat pelitayang. Sudah padam tetapi telah disulut lagi dengan bersuanya ia dengan Siau Culeng. Marahnya pada Ang Hoa Lobo telah timbul lagi. Kenapa Kim Popo demikian marah pada Ang Hoa Lobo? Itu kejadian yang tak dapat dilupakan oleh Kim Popo seumur hidupnya. Pada waktu itu Kim Niu, Kim Popo, baru saja dua tahun melewatkan hidup bahagianya dengan Siau Culeng yang sebelum menikah adalah suhangnya. Tiba-tiba saja muncul Goat Gau, Ang Hoa Lobo, yang kecantikannya tidak di sebelah bawah dari Kim Niu. Goat Gau yang tidak jauh dari rumahnya Kim Niu, sering-sering datang ke rumah Kim Niu dengan alasan perkenalannya dengan Kim Niu supaya lebih rapat. Kim Niu mau tidak keberatan dengan kedatangannya Goat Gau sering-sering ke rumahnya. Apalagi Kim Niu pikir bahwa Goat Gau adalah puterinya Hoa Im Toh Jin, jago racun dari Hoa Im, yang namanya menggetarkan dalam dunia kejahatan sebab banyak senjata-senjata rahasia dari kaum penjahat sering menggunakan racun yang dibuat oleh Hoa Im Toh Jin. Tapi Kim Niu tidak tahu maksud sebenarnya Goat Gau adalah hendak merampas suaminya, Siau Culeng, yang cakap ganteng. Kim Niu mempandang Goat Gau seperti encinya sendiri maka bersama Siau Culeng, mereka sering berkumpul bertigaan, mengobrol ke barat ke timur, sudah tentu dalam hal ilmu silat tidak dilupakan. Kim Niu mau tertarik oleh ceritnya Goat Gau bahwa ia sudah mewarisi kepandaian Seng Ayah dalam hal membuat racun. Nona Kim minta Seng Enci mengajari ia membuat racun. Katanya untuk jaga-jaga kalau suatu ketika ia membutuhkan. Goat Gau tidak berkeberatan ia ajari Kim Niu bagaimana memasaknya dan apa bahan-bahannya. Kim Niu mau girang setelah ia pandai membuatnya. Dua nona itu makin akrat perhubungannya. Kim Niu mau tidak mencurigai Goat Gau yang gambiam telah bermain metu dengan suaminya. Goat Gau mendekati Kim Niu memang mempunyai maksud tertentu, sedang Siau Culeng juga pemuda berganjul. Maka sering-sering mereka berpadu pandangan, lantas dalam hati masing-masing sama-sama tahu dan tinggal menunggu saatnya saja mereka dapat bertemu berduaan, artinya tanpa ada Kim Niu di samping mereka. Tatkala itu ayahnya Kim Niu, si tongkat sakti Keng Tokli yang telah setahun berselang meninggal dunia hingga dalam rumah yang besar. Warisan orang tuanya Kim Niu hanya tinggal berduaan saja dengan suaminya, Siau Culeng, bersama tukang kebon suami istri dan anaknya bernama Sin Sin umur 16 tahun yang menjadi pelayannya Kim Niu, di samping bantu-bantu ibunya mengurus rumah tangga. Pada suatu malam, Kim Niu, Goat Gau dan Siau Culeng mengadakan sedikit makan-makan, katanya untuk memberi selamat pada Kim Niu yang sudah lulus dengan pelajaran membuat racun. Tentu saja dalam perjamuan itu, hidangan arak tidak dilupakan. Mereka tampak sangat kegembira menghadapi hidangan lezat. Saban-saban satu dengan lain pada menuangi arak dalam cawan dan diminum kering isinya. Di antaranya Siau Culeng adalah yang paling kuat minum araknya. Adik Kim, ini adalah pemberian selamat dari suhengmu, kata Siau Culeng Seraya ulurkan tangannya yang memegang cawan terisi penuh arak kepada istrinya. Kim Niu ma ketawa senang. Terima kasih, katanya Seraya menyambuti dan lantas meminumnya sampai kering kemudian ia ketawa cekikikan. Dilain saat Goat Gau yang menyodorkan secawan arak, sambil berkata, Adik Kim, ini pemberian selamat dari encimu. Harap kau jangan menolak. Kim Niu ragu-ragu untuk menerimanya sebab ia kelihatan sudah separuh sinting. Tapi tidak enak untuk menolaknya. Maka ia terima sambil mengaturkan terima kasih. Tampak penglihatannya Kim Niu sudah mulai kabur lantaran banyak minum arak. Siau Culeng ketawa melihat keadaan istrinya, lalu matanya menatap pada wajahnya Goat Gau yang seketika itu sudah merah karena pengaruhnya arak. Tapi ia tidak mabuk seperti Kim Niu. Nampak Siau Culeng menatap wajahnya, Goat Gau bersenyum lesu dan matanya redup-redup seperti ngantuk. Dalam keadaan demikian Goat Gau tampak parasnya makin cantik dan menggairahkan, tidak heran kalau hatinya Siau Culeng seperti tersedot oleh besi berani. Minum lagi ya adik Goat. Keat Siau Culeng sambil angkat botol mau menuangi arak dalam cawan Goat Gau. Terima kasih, sudah cukup, jangan. Sahut Goat Gau. Seriaya dengan Roman lesu tangannya menjauhkan cawannya yang hendak diisi oleh Siau Culeng. Sementara itu, tampak Kim Niu sudah ngelengut dan kepalanya jatuh di atas meja, tidur, kebanyakan minum arak. Ah, adik Kim sudah mabuk. Bawa dia ke kamar, kata Goat Gau dengan suara perlahan. Rupanya ia juga tengah merasakan pengaruhnya arak. Siau Culeng bangkit dari duduknya. Ia bukan menghampiri Kim Niu dan Pondong Seng istri yang mabuk untuk direbahkan di atas ranjang dalam kamarnya, sebaliknya, ia mendekati Goat Gau yang matanya redup-redup seperti mau tidur. Si Nona kaget tak kalah merasakan dirinya di rangkul Siau Culeng dan menciumi bertubi-tubi hingga si Nona kewalahan kelihatannya. Itu memang saat yang sangat diharapkan oleh Goat Gau. Tapi untuk tahan harga jangan sampai ketara sekali menjual begitu murah. Goat Gau beraksi berontak dan bangun berdiri dengan mata mendelik. Ia berkata, kurang ajar. Kau berani permainkan nonamu. Hektometer bagus, bagus ya kelakuanmu. Akanku beritahukan pada adik. Tanda petik. Hanya sampai di adik saja kata-kata si jelita sebab Siau Culeng setelah kaget sejenak nampak Goat Gau marah, lantas menerkam tubuh Goat Gau yang menggeirahkan dan kembali si Nona jatuh dalam pelukan Siau Culeng. Dalam rangkulan si cakap ganteng, terang Goat Gau tidak berdaya dan biarkan bibirnya dan pipinya menjadi mangsa kecupan Siau Culeng seperti ayam matuki gabah. Sudahlah lengkok, nanti adikim bangun. Kata si Nona kewalahan. Adik Goat, kesempatan baik malam ini. Bisik si. Bergajul, setelah kinyang mengganyang bibir dan pipi orang, malah matanya Goat Gau yang tadi redup. Redup seperti mau tidur tidak dilewatkan oleh Siau Culeng dikecup beberapa kali. Lengkokko, kau mau apakan diriku? Tanya si Nona pada saat mereka bertatapan mata. Adik Goat, apakah kau tak rindukan saat seperti ini? Balik menanya si Nona. Lengkokko, kau nakal kata si Nona bersenyum manis. Seraya mencubit perlahan pipinya Siau Culeng sehingga ia membalasnya dengan memberikan kecupan lama yang membuat Goat Gau rasakan macet napasnya. Eh hi eh, kau mau bawa kemana tanya Goat Gau? Ketika merasakan kakinya enteng dipondong Siau Culeng mau dibawa masuk ke kamar. Jangan lengkok, jangan, jangan. Si Nona Pura. Pura berontak sedang dalam hatinya Girang bukan main. Dengan napsu yang tak dapat dikekang Siau Culeng memondong Goat Gau untuk dijadikan mangsanya sebagai pelampiasan rindunya yang sekian lama hanya menjadi impian. Saja ia sudah membayangkan bagaimana puasnya nanti dilayani oleh Nona cantik seperti Goat Gau. Impiannya akan menjadi kenyataan dalam beberapa detik lagi. Pada saat itulah, ketika lima langkah lagi Siau Culeng memonding Goat Gau masuk ke dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara ketawa mengekeh yang membuat Siau Culeng dan Goat Gau kaget bukan main dan semangatnya seperti terbang seketika. Itu adalah suara Kim Nyo yang barusan jatuhkan kepalanya di atas meja, tidur dalam mabuk keras, tidak ingat akan keadaan dirinya. Hehe dua manusia cabul kata Kim Nyo dengan suara menghina. Sudah lama memang aku curiga kalian bermain gila. Benar-benar sekarang telah menjadi kenyataan. Sementara itu Goat Gau sudah diturunkan dari pondungan Siau Culeng yang jadi ketakutan melihat istrinya tidak mabuk dan tadi hanya pura-pura saja. Perempuan cabul melanjutkan Kim Nyo dengan panas. Hektometer berlagak baik dan berlagak sopan terhadapku. Tidak. Tahunya diangdiam kau mau merampas suami orang merah selebar mukanya Goat Gau dicaci maki Kim Nyo. Ia memang bersalah. Tapi ia adalah seorang gadis yang tinggi hati, sangat dimanja oleh orang tuanya. Ia boleh menghian orang tapi sebaliknya, ia tidak mau terima bila dihina orang. Ia selalu mau menang sendiri kalau terhadap Kim Nyo. Ia belum ribut mulut selama pergaulannya, lantaran ia mempunyai maksud. Kalau tidak, mana ia bisa akur dengan Kim Nyo yang adanya angin-anginan. Sekarang ia dimaki, ia tidak mau terima salah. Maka ia menjawab dengan lantang. Kau jangan terlalu menghina Kim Nyo. Memang juga kau mau rampas suamimu, kau mau apa? Hektometer macam kau bisa apa terhadap aku, Teng Goat Gau. Kim Nyo tidak mengira kalau Goat Gau melawan ia kira tadinya Goat Gau akan seperti macan betina yang kehilangan jantannya, telah menantang padanya. Tidak heran kalau Kim Nyo mengerodok hatinya dan lantas memakil lagi sambil berdiri tolak pinggang. Perempuan cabul kau berani menantang tentu saja berani siapa takuti kau sahut Goat Gau Jumawa. Kim Nyo menggerang, Su Heng, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang tidak benar. Kau mau bilang apa sekarang? Kim Nyo tidak menjawab pada Goat Gau, sebaliknya ia menyemprot pada suaminya sendiri. Siaw Chuleng tidak menjawab, ia hanya tundukkan kepala seperti terima salah. Dia sudah berani menyentuh badanku, artinya dia suka padaku, menyelah Goat Gau. Coba kau tanya padanya, apa dia masih mau sama kau atau mau ikut aku? Kim Nyo melengak mendengar perkataan Goat Gau yang tidak tahu malu. Perempuan cabul aku bicara dengan suamiku, kenapa kau turut campur? Aku harus turut campur, sebab Chuleng sudah berani merabah badaku. Artinya dia sudah tidak suka lagi padamu. Cis orang sudah tidak suka, masih mau ngotot kembali. Kim Nyo dibikin melengak heran atas perkataan Goat Gau. Ternyata Kim Nyo kalah galak oleh Goat Gau. Ia tidak mau layani saingannya, sebaliknya ia kembali menanya pada Chuleng. Suheng, apa benar kau mau ikut dia? Siaw Chuleng angkat kepalanya, memandang pada Kim Nyo lalu memandang pada Goat Gau seperti sedang memilih. Tapi sampai lama, tidak ia keluarkan barang sepatah katapun ia tinggal membisu seribu bahasa. Leng Koko, memangnya kau takut pada istrimu yang sudah bosan tegur Goat Gau. Perempuan cabul bentak Kim Popo. Kelakuanmu dan perkataanmu hanya bikin kotor saja dalam rumahku. Gadis macam kau mana laku buaca di istrinya orang baik-baik. Hektometer kau juga tidak laku untuk menjadi istrinya orang baik-baik, sahut Goat. Bagaimana kau bisa bilang begitu tanya Kim Nyo heran? Buktinya suamimu apa orang baik-baik? Kalau orang baik-baik juga tak menggerayangi perempuan lain seperti yang kau lihat sendiri hektometer apa kau pikir kau ada harganya? Kim Nyo kedesak. Ia kalah bawa dari Goat Gau yang kata-katanya nyerocos seperti petasan di sulut juga apa yang ia pikir. Lantas ia keluarkan, tak pakai malu-malu, apa perkataannya sopan atau tidak sopan itulah adatnya Goat Gau yang belak-belakan. Sumuai, semua ini ada salahku, tiba-tiba Siao Culeng berkata. Harap kau jangan turuti nafsu hatimu yang sedang marah. Aku terima salah selanjutnya aku akan setia padamu. Sudahlah, kejadian malam ini kau bikin habis saja. Kim Nyo senang hatinya mendengar perkataan Siao Culeng, suami yang sangat ia cintai. Kini Seng suami mengaku salah dan berjanji selanjutnya akan setia padanya, berarti Siao Culeng sayang padanya, tidak akan mengikuti Goat Gau saking terharu ia jatuhkan dirinya di kursi dan menangis sesenggukan. Siao Culeng mendekatinya dan menghibur dengan rupa-rupa perkataan, sehingga pelan-pelan Kim Nyo berhenti juga menangisnya. Su Heng, apa aku boleh percaya pada perkataanmu tanya Kim Nyo sambil tundukkan kepala kepada Siao Culeng. Kau boleh percaya pada janjiku, selanjutnya aku tak akan membuat kau bersedih lagi lantaran perbuatanku yang tidak benar. Baik semua ai bikin habis saja pertengkaran dengan Nci Goat, menghibur Siao Culeng. Hatinya Kim Nyo senang dan ia terima usulnya Seng suami untuk akur lagi dengan Goat Gau seketika itu ia angkat kepalanya dan memandang pada Goat Gau, tapi ternyata saingannya itu sudah tidak ada di tempatnya, entah sejak kapan ia sudah berlalu meninggalkan mereka. Kim Nyo menghela nafas. Sejak itu, benar saja Siao Culeng lebih memperhatikan istrinya, sehingga Kim Nyo merasa terhibur dan yakin bahwa ia tidak akan kehilangan Siao Culeng, suaminya yang berparas cakap dan ganteng. Di waktu menghadapi Goat Gau yang sangat menantang, sebenarnya Kim Nyo sudah sangat gelusar dan ingin menampar saja saingannya itu untuk mengasih hajaran. Tapi ia tidak berani lantaran ia tahu bahwa Goat Gau kepandayan silatnya lebih tinggi dari dirinya. Kalau sampai ia bergebrak, sudah tentu ia akan kalah dan suaminya paling-paling juga memisahkan. Namun sementara itu ia sudah babak belur dihajar perempuan cabul itu. Demikian, merasa dirinya tak ada pegangan kalau belakang kali ketemu Teng Goat Gau dan harus bergebrak juga, maka ia sudah membuat racun dengan ramuan atas pilihannya sendiri. Apa mau dikata, ketika ia memasaknya, racun itu telah menghembus ke mukanya dan mukanya yang cantik telah berubah menjadi jelek sekali. Sejak itulah Xiao Chuleng yang memang bukan suami baik-baik, sudah berubah pikirannya. Ia tidak ingin terus. Tongkrongi istrinya yang jelek, ia mau mendapat wanita yang cantik untuk melayaninya. Pada suatu hari ia keluar rumah dan tidak kembali lagi. Belakangan Kim Nimar mendapat kabar bahwa Xiao Chuleng sudah menjadi teman hidupnya Goat Gau tanpa kawin lagi. Ia mengutuk dua manusia itu dan menyumpahi agar dua manusia itu mukanya juga berubah menjadi jelek seperti wajahnya sekarang. Rupanya sumpahan Kim Nyo telah menjadi kenyataan. Goa Gau juga kena kehembus asap obat yang dimasak dan berubah wajahnya yang cantik menjadi jelek. Untuk membuat supaya Xiao Chuleng terus setia kepadanya, Goat Gau sudah merusah juga wajahnya Xiao Chuleng yang cakep seperti Arjuna. Tadinya Xiao Chuleng menolak keras wajahnya mau dirusak, tapi Goat Gau menotok dengan tiba-tiba sehingga ia tidak berdaya dan terima nasib dirusak wajahnya. Xiao Chuleng kepandainya di bawah dari Goat Gau. Maka selanjutnya ia sebagai suami di luar kawin yang sangat takuti istrinya yang galak dan tidak berani menggila. Belakangan Goat Gau merubah namanya menjadi Ang Hoa Lobo, Kim Nimar menjadi Kim Popo dan Xiao Chuleng menjadi Toan Biyelomo. Sejak berpisahan, Toan Biyelomo Xiao Chuleng belum pernah ketemu lagi dengan Kim Popo alias Kim Nyo sampai pada hari itu ia melihat Kim Popo masuk dalam rumah makan dan ia menguntitnya sampai di luar dusun dan memanggilnya untuk diajak Kongkou di bawah sebuah pohon. Tak kalah mana Kim Popo uring-uringan dan timbul kegusarannya kepada Ang Hoa Lobo yang telah merampas suaminya. Setelah omong-omong menanyakan kisah perjalanan satu sama lain sejak berpisahan, tiba-tiba Xiao Chuleng berkata, Sumo Ai, aku dengar kau mempunyai buku Tiam Hiat. Kau tentu sekarang sudah tinggi kepandainya. Pandai sih belum, tapi kalau untuk mengempelang si Sunda rasanya boleh juga. Lagi-lagi kau ungkat-ungkat perkara yang sudah jadi basi. Kenapa sih kalau dilupakan? Aku sebenarnya memang sudah melupakannya cuma sekarang ketemu Suheng, hatiku menjadi panas lagi terhadapnya. Sudahlah semua sudah terjadi. Urusan lama diungkat-ungkat tidak akan kembali menjadi baru eh, Sumo Ai, apa aku bisa lihat buku yang kau dapatkan itu? Untuk apa kau lihat, kita toh sudah tidak ada sangkutannya lagi. Lihat saja apa tidak boleh. Kenapa pakai di bawah sangkutan-sangkutan segala? Hehehe waktu dulu aku hormati kau sebagai suami dan sebagai Suheng. Tapi sekarang kita sudah tidak ada sangkut apa-apa lagi, Siaw Chuleng ketawa mendengar perkataan Kim Popo. Apa kau tidak ingat sama perhubungan mesra kita tempoh hari yang begitu mesra? Aku tidak percaya kau begitu pelit, tidak mau kasih pinjam lihat buku yang kau maksud itu. Justru lantaran mengenangkan perhubungan kita tempoh hari, aku jadi sengit dan ingin mengasih hajaran padamu sebagai suami yang menelantarkan istrinya. Kau mau menghajar aku? Hahaha tidak demikian gampang, Sumo Ai. Siaw Chuleng pikir kepandainya sekarang sudah jauh bedanya dengan dulu. Mana Kim Popo bisa menghajarnya? Makanya ia mencertawakan bekas istrinya. Ternyata Kim Popo bukan berkelakar saja mengatakan hajaran sebab lantas dibuktikan dengan bangkitnya ia dari duduknya kemudian dengan angkat tongkatnya tinggi-tinggi, ia bulang-balingkan di depan Siaw Chuleng sambil berkata, Su Heng, P.A.A. kau kira aku tidak bisa memberi hajaran pada bekas suami yang nyelaweng? Mari, rasakan kerasnya tongkatku ini sebentar, baharulah kau tahu rasa, siapa si Kim Nyo sekarang. Sambil bangun dari duduknya, Siaw Chuleng berkakakan ketawa. Ia berkata, Sumo Ai, sebaiknya kita jangan bertempur. Mari, kasih lihat bukumu itu. Cis, tidak tahu malu mau lihat buku orang, main seenaknya saja. Kalau kau mau memaksa, lihat, kau kalahkan dahulu tongkatku ini. Kim Popo acungkan tongkatnya tinggi-tinggi. Siaw Chuleng sangat memandang rendah kepandainya Kim Popo. Pikirnya, dulu kepandainya Kim Nyo, Kim Popo, dua tingkat di bawahnya. Taruh kata sekarang sudah maju kepandainya, paling-paling juga tingginya sama dengan kepandainya, Siaw Chuleng, pada zaman dahulu. Mana bisa ia menangkan dirinya sekarang yang kepandainya sudah jauh lebih tinggi dari dahulu. Maka sambil berkakakan ketawa, ia berkata, Sumo Ai, kalau kau memaksa suhengmu bertempur. Baiklah. Tapi dengan perjanjian, kalau kau kalah kau harus serahkan buku ilmu tiamhyat itu padaku. Akur. Hehe, Siaw Chuleng, tidak panggil suheng lagi, kau mana ada rejeki untuk dapatkan bukuku itu sebab tongkatku ini akan bikin kau lari terbirik-birik. Kembali Siaw Chuleng ketawa terbahak-bahak hingga menyebalkan Kim Popo yang melihatnya. Kalau dulu Siaw Chuleng terbahak-bahak demikian, Kim Popo akan terpesona dan mendengarnya seperti musik mengalun, tapi sekarang di mana wajahnya sudah bertukar rupa sangat jelek menyeramkan, tentu saja ketawanya Siaw Chuleng seperti tertawanya iblis yang kesiangan. Chuleng, kau majulah tantang Kim Popo. Seret terdengar Siaw Chuleng menghunus pedangnya. Marilah sahut Siaw Chuleng berbareng ia bertindak. Mendekati Kim Popo. Selama bertindak, ia menyesal telah mencabut pedangnya sebab dilawan dengan tangan kosong saja, Kim Popo belum tentu menang. Tapi penyesalan itu hanya sebentar, kapan ia memikir lagi bahwa dengan menggunakan gedang berarti ia tidak membuang tempo untuk melayani bekas istrinya ini. Tanpa banyak kata-kata lagi, serangan dimulai dari pihak Kim Popo. Mereka bergebrak seru. Mulai dengan sungkan-sungkan dari pihaknya Siaw Chuleng, tapi setelah melihat Kim Popo tidak boleh dipandang remeh, si iblis alis buntung telah melayani dengan sungguh-sungguhi malah tidak jarang ia menjadi kaget kapan tongkatnya Kim Popo dengan mengeluarkan angin menduru menyabet kepalanya. Dari memandang rendah, sikap Siaw Chuleng jadi waspada, kemudian merasa jari dan akhirnya ketakutan nampak serangan Kim Popo benar-benar luar biasa dan berbahaya sekali. Ia hendak membuka mulut mengaku kalah, hatinya tidak mengijankan lantaran malu. Maka ia paksakan diri bertahan justru lantaran membandel itu, ia menderita kekalahan total dari bekas istrinya. Pada jurus yang kelima puluh, ketika Siaw Chuleng sudah mandi keringat, ia menggunakan tipung geroseng boan goat. Lima bintang mengurung rembulan, pedangnya diputar sebentar lalu menusuk ke arah dada Kim Popo. Serangan itu ganas juga, sebab kalau mengenai sasaran tentu dadanya Kim Popo akan tersate pedang Siaw Chuleng. Yang pada saat itu sudah tidak memikirkan ganasnya serangan yang ia lakukan, malah ia harap Kim Popo tidak dapat berkelit dari serangannya dan si nenek mampus ketusuk pedang. Ternyata Kim Popo bukan makanan empuk, melihat bahayanya serangan, tanpa ragu-ragu ia menangkis dengan tongkatnya dari bawah ke atas. Benturan diwa senjata tak dapat dialakan lagi hingga terdengar suara keras dan pedangnya Siaw Chuleng. Berbareng meluncur ke angkasa raya sedang orangnya berdiri gemetaran dengan matlah, terbelalak. Hehehe Chuleng, sekarang kau saksikan kelihayaan bekas sumo aimu Kim Popo mencertawakan Siaw Chuleng yang tengah berdiri dengan badan gemetaran. Siaw Chuleng adalah iblis licik. Ia tahu bahwa kekalahannya berarti ia akan mendapat hinaan Kim Popo, maka ia menggunakan ketika Kim Popo sedang terkekeh-kekeh ketawa, cepat-cepat ia angkat kaki tanpa menghiraukan pedangnya lagi. Lihat dia lari terbirik-birik. Hahaha Siaw Chuleng dengar ditertawakan oleh bekas jantung hatinya dahulu. Siaw Chuleng tidak mau berpaling ke belakang ia kencangkan larinya supaya jangan sampai kesusul oleh Kim Popo. Tapi ia tak usah lari cepat-cepat sebenarnya karena Kim Popo tidak bermaksud mengejarnya, hanya ia ketawa terpingkal-pingkal menonton Siaw Chuleng lari terbirik-birik. Setelah merasa bahwa ia lari cukup jauh dan aman, si iblis alis buntung hentikan larinya lalu mencahari tempat untuk melepaskan lelahnya di bawah sebuah pohon. Di sana ia memikirkan pertarungan barusan sungguh tidak dinyana ia bisa dikalahkan demikian mudah oleh bekas istrinya yang mula-mula ia pandang enteng sekarang ia pulang dengan tanpa pedang, apakah nanti tidak ditegur oleh Ang Hoa Lobo. Kalau ia bicara terus terang pada Ang Hoa Lobo bahwa ia dikalahkan mutlak oleh Kim Popo, terang ia akan dicaci maki tidak punya guna oleh si nenek kembang merah serba susah ia saat itu. Kemana ia harus mencari pedang sebagai gantinya? Pengah ia berpikir-pikir, tiba-tiba ia lihat ada satu bocah mendatangi dengan membawa dua bilah pedang, satu digantung di pinggangnya dan yang lainnya pada berbokongnya. Hatinya kegirangan sebab ia bakal dapat gantinya gedang yang ia tinggalkan pada Kim Popo. Ia cepat menyelingkar di balik pohon, setelah Loin lewat baharulah ia meneriak kisi bocah minta supaya dibagi pedang. Ia mengira tadinya hanya bocah biasa saja. Tidak menduga bahwa ia bakal ketemu bocah yang paling ia benci dan juga paling ia takuti. Maka setelah mendengar Loin berkata bahwa ia adalah pecundang di burung Raja Wali, matanya lantas menatap pada Loin dengan tidak berkedip. Ia melihat Loin seperti melihat momok, maka saat itu sebenarnya ia mau lari tapi tidak jadi kapan ia ingat bahwa kepandainya sudah banyak lebih tinggi dari dahulu. Paling-paling juga ia sebanding denak Loin. Apalagi kalau ia menang, ia akan girang. Bukan saja dua bilah pedang yang dibawa Loin akan pindah ke tangannya, juga ia dapat membalas sakit hati pada si bocah yang sudah pecundangi ia tempoh hari di lembah. Tonghangge. Setelah hatinya tenang, si Auculeng lantas berkata, bocah liar, aku kirakah sudah mampus sungguh kebetulan. Kita bersuah di sini. Memang sudah waktunya kau pulang menemui lioksinshemu. Hahaha, kau oho, oho. Tanda petik. Tiba-tiba saja tertawanya terputus karena mulutnya kemasukan benda yang ia tidak tahu. Tapi yang terang ia. Sudah menelan benda yang nyangkut di tenggorokannya. Ia batuk-batuk sambil kotak-kotek mengeluarkan benda yang nyangkut pada jalanan makanan. Lama ia dalam keadaan demikian, sampai bercucuran air matu baharulah benda itu dapat dikeluarkan dari mulutnya. Kiranya itu hanya selembar daun kecil saja yang menyela dalam tenggorokannya. Budak liar, kau berani main gila terhadap cuan besarmu bentak si Auculeng. Kiranya si iblis alis buntung tahu juga bahwa daun itu dilepas oleh lohen. Sebenarnya si Auculeng sudah harus tahu diri mengetahui lohen kepandainya demikian tinggi. Tidak mudah orang meleparkan daun yang demikian entengnya masuk persis dalam tenggorokan kalau bukan oleh orang yang lewekannya sangat tinggi. Tapi dasar si Auculeng hanya tahu marah dan tidak tahu bakal pecundang, tidak memikir demikian jauh, makanya ia main bentak saja pada jago cilik kita. Demikian temerang ia membentak lohen hingga jago cilik kita tertawa terbahak-bahak. Anak gila, apa yang kau tertawakan bentaknya lagi dengan gusar? Aku tertawakan kau, muka jelek. Kalau marah makin jelek mukamu. Memangnya mukamu cakep? Berkaca dulu sebelum mengatai orang. Kau benar juga sekarang di mana temanmu si nenek kembang merah itu? Mau apa kau tanyakan dia? Aku mau minta obat pemusnah untuk wajahku yang dia bikin hitam dia nenek jahat dan amsih hutang satu gebukan padaku. Enak saja kau ngomong apa memangnya kau mempunyai kepandain untuk melawan Angho Alobor dan Angho Apey. Tanda tanya. Aku tidak peduli apakah dia tidak kasih obat pemusnah. Jangan sesalkan aku si bocah akan bikin badannya jadi dua potong. Siau culeng sekarang yang berkakakan ketawa mendengar lohen demikian temerang. Kau boleh ketawa, nanti kau buktikan si bocah akan menghajar nenek-nenek yang menghina kepada satu bocah yang belum lepas tetek. Berkata lagi lohen. Sudah, sudah. Kau jangan banyak lagak, kata siau culeng. Paling baik kau bagi aku satu pedang. Urusan sudah lantas selesai sampai di sini. Oh, kau mau pedangku tanya lohen seperti haran. Apa kau tidak dengar barusan aku minta padamu sahut siau culeng? Bagus kalau kau punya kepandain. Ambillah aku juga relah mengasihnya kalau kau bisa dapati pedang di tanganku. Bocah hitam, kau jangan sombong lihat, aku nanti ambil dari tanganmu tanpa menggunakan senjata apa-apa. Nah, cobalah kalau bisa. Lihat seru siau culeng berbareng badannya berkelebat hendak merampas padang di punggungnya si bocah. Mana bisa ia menghibuli lohen sebelum serangan sampai, lohen tampak sudah berada di belakangnya tanpa diketahui bagaimana si bocah telah bergerak. Celaka, pikir siau culeng. Lagi-lagi ia menemukan musuh halot. Cepat ia putar tubuhnya. Pukulannya menyusul dengan hebat sekali sampai kedengaran suara menderu keras. Nyata siau culeng sekarang kepandainya sudah maju banyak. Tapi untuk lohen tentu saja tidak berarti apa-apa. Kalau mau, sekali gebrak saja siau culeng dapat dirobohkan. Tapi ia tidak mau. Ia bermaksud mau menggodai si iblis alis buntung ini. Berkali-kali siau culeng memutar tubuh dan menggempur lohen dengan pukulan dasyat, tetap lohen masih berada di belakangnya saja seperti bayangan. Pikir si iblis alis buntung, apakah ia akan roboh pula oleh si bocah seperti tempo hari di lembah Tong Hongkai. Rasanya tidak mungkin, kalau mengingat kepandainya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dahulu. Ia tidak tahu kalau dengan kepandainya lohen yang dahulu saja siau culeng belum tentu dapat menjatuhkan si bocah, apalagi sekarang lohen sudah mendapat ilmu sakti dari etsin keng. Dari kenyataan, si iblis alis buntung benar-benar mengharapkan yang tidak-tidak saking jengkel, belum juga ia dapat mengempur lohen, maka ia berkauki-kauki katanya. Budak liar, kalau berani kau jangan menghilang macam setan. Lekas kau sambut serangan tuan besarmu secara laki-laki. Kaukannya tidak dinyana ada pengaruhnya karena tahu-tahu lohen sudah ada di hadapannya sehingga ia kaget. Leblis alis buntung, apakah kau kira siaoyamu takut menghadapi kau? Nah, seranglah sesuka hatimu asal kau bisa menyentuh ujung bajuku saja, rejekimu benar-benar besar dan aku akan tunduk kepada kepandainmu. Meluap amarahnya siaoyamu culeng. Setan cilik, lihat to ayamu bikin kau jatuh tidak bisa bangun lagi bentaknya, disusul oleh serangan dasyat. Benar saja lohen tidak menghilang lagi dari depannya si iblis alis buntung, meskipun demikian siaoyamu culeng tetap tidak bisa apa-apa semua serangannya kandas di tempat kosong. Ia lihat lohen bergerak dengan lincah sekali mengelit semua serangannya yang dilakukan dengan bertubi-tubi. Siaoyamu culeng adalah seorang licik, tahu lohen terlalu kuat, bukan tandingannya tapi masih mau mencelakakan si bocah juga. Ia berkata, anak setan, kalau kau satu laki-laki, pentangkan dadamu untuk menyambut seranganku jangan berkelit sedikit juga. Kalau kau tahan dengan pukulanku, baru aku merasa takluk padamu. Oh, itu tidak susah, sahut lohen sambil berdiri tegak di depan siaoyamu culeng. Boleh kau menyerang aku sesuka hatimu. Kalau aku berkelit, tandanya aku kalah dan kau boleh injak aku sampai mampus. Hahaha, siaoyul culeng, kau kira aku takut menyambuti pukulanmu yang sangat kau banggakan? Siaoyul culeng hampir tidak percaya bahwa si bocah mau saja terima permintaannya, padahal itu sangat membahayakan jiwanya. Pikirnya, dasar bocah sudah dekat mampus, bolehnya begitu mudah meluluskan permintaannya yang bukan-bukan. Ia melihat lohen sudah pentang dan membusungkan dadanya, untuk menerima pukulannya. Sambil berseri-seri kegirangan, siaoyul culeng kerahkan seantro tenaga dalamnya untuk melepaskan pukulan maut pada si bocah. Hanya sejenak saja ia merasa kasihan, tapi lantas ia sudah beringas lagi ingat kebenciannya pada lohen yang sangat dalam. Awas pukulan seru siaoyul culeng, berbareng pukulannya yang dasyat meluncur mengarah dada lohen. Segera terdengar suara gemuruh dari beradunya pukulan siaoyul culeng ke arah dada lohen. Suara gemuruh itu bertanda dari hebatnya serangan lewekang yang dikerahkan oleh siaoyul culeng dalam serangan mautnya. Begitu terdengar suara gemuruh, lantas kelihatan mencelat satu tubuh sampai tiga tombak jauhnya. Ternyata tubuh yang mencelat itu bukan tubuhnya lohen tapi tubuhnya siaoyul culeng yang melayang seperti layang yang terlepas dari talinya. Lohen sendiri tampak tidak apa-apa. Ia berdiri sambil tertawa-tawa memandang pada siaoyul culeng yang terkapar dengan tidak berkutik. Lebih baik barangkali siaoyul culeng tidak mengerahkan lewekangnya habis-habisan. Dengan lewekang sederhana yang ia keluarkan mungkin tidak demikian membahayakan dirinya. Tapi ia telah mengerahkan lewekangnya berkelebihan, maka tenaga membalik dari pukulannya yang mengenakan lohen makin hebat akibatnya. Kapan lohen datang mendukati, ia terkejut karena siaoyul culeng sudah tidak bernyawa lagi. Dari panca inderanya keluar darah segar. Matanya melotot seperti penasaran. Lohen tidak menduga bahwa tenaga membalik dari pukulan siaoyul culeng demikian hebat akibatnya. Ia sebenarnya tidak ada niatan untuk membinasakan si iblis alis buntung. Maka tenaga yang dikerahkan untuk memukul balik tenaga siaoyul culeng juga ia tidak kerahkan denga sepenuhnya. Ia hanya menggunakan lima bagian saja. Benar-benar ia tidak menduga kalau akibatnya bisa demikian hebat dan meminta korban jiwa. Dengan siaoyul culeng, menjadi sudah ada dua orang yang tewas di tangan lohen selama dalam perantauannya. Yang pertama ialah coakeng mampus dengan tendangan kaki ayam emas. Kematian mereka itu semuanya di luar keinginannya si jago cilik. Kematian siaoyul culeng bikin lohen menyesal juga karena ia tidak berkesempatan menanyakan halnya lengsyong yang ada di coak kok sekarang. Lohen adalah bocah berhati lapang. Tak pernah ia mendendam sakit hati kepada siapa juga. Maka mayatnya siaoyul culeng ia kebumikan dengan rapi. Setelah selesai mengubur, depan kuburan ia berkemak kemik, memohon maaf bahwa perbuatannya tadi tidak disengaja. Setelah itu si bocah lantas meneruskan perjalanannya ke kota Gukuan untuk menemui ketua dari Citsengpei. Lohen girang dalam perjalanan selanjutnya ia tidak menemukan kepusingan apa-apa lagi sampai di kota yang dituju, ia lantas tanya-tanya pada orang di mana letaknya pusat perkumpulan tujuh bintang. Dengan mudah Lohen dapat menemukannya karena perkumpulan tatkala itu sedang mendapat kemajuan. Ternyata gedung Citsengpei dibangun dengan sangat mewah. Tidak sembarang orang boleh masuk. Harus lapor dulu pada dua penjaga di pintu semuanya berperawakan tinggi besar dan gagah. Di pinggangnya membawa golok. Seram kalau orang berurusan dengan Citsengpei. Lantaran penjaga pintunya galak suka main bentak pada yang datang mau menemuk salah satu orang dari Citsengpei. Apalagi kalau orang yang hendak menemui ketua atau wakilnya, mereka sangat teliti menanyakan maksud orang. Demikian kejadian dengan Lohen. Dua orang jaga itu melihat Lohen adalah satu bocah dengan wajah hitam legam kayak. Pantat kuali. Tiba-tiba telah ketawa berkakakan, bukannya melayani orang hendak ketemu dengan ketua. Para paman, kalian ketawa kenapa tanya Lohen heran. Kau bawa-bawa dua pedang itu sampai dua bilat tanya. Yang ketawa tadi, sebaliknya dari menjawab pertanyaan Lohen. Justru karena pedang yang ku bawa ini aku ingin menemui ketua kalian, jawab Lohen ketawa nyengir, melihat orang masih ketua sikapnya lucu. Lohen perhatikan yang ketawa tadi hidungnya mancung berlebihan, sementara temannya mulutnya besar dan bibirnya tebal. Kau mau ketemu ketua bawa-bawa pedang, mana boleh ada urusan apa, kau katakan saja padaku. Aku nanti sampaikan pada ketua sebab aturan di sini, kalau tidak begitu penting, tidak mudah orang ketemu dengna ketua kami, menerangkan si mulut besar yang ternyat lebih baik dari si hidung mancung. Tidak bisa. Aku harus menemui ketus sendiri. Aku ada satu urusan penting yang akan disampaikan padanya, sahut Lohen. Harap Paman suka beri izin aku masuk ketemu dengan ketua kalian. Anak hitam, kau banyak ruwelekah serahkan dua bilah pedang itu pada kami. Kau bawa-bawa pedang masuk memangnya mau membunuh ketua. Lohen jadi bingung dibentak demikian ia bermaksud baik hendak menyampaikan kabar tentang Lim Kek Chiang dengan saudara-saudaranya yang mati karena hawa racun ular, makanya maksud baiknya disambut dengan Carrie yang kasar sekali. Maka timbulah wataknya yang cil nakal, ia berkata. Aku bermaksud menyampaikan kabar tentang tiga pemimpin kalian yang pergi ke gua ular. Kalau kalian tidak izinkan aku menemui ketua kalian, tak apa, aku juga tak usah menyampaikan kabar. Nah, selama tinggal Lohen sambil putar tubuhnya hendak berlalu. Dua pengawal itu kaget mendengar perkataan Lohen cepat si hidung mancung memanggil. Hei, anak hitam, kembali kasih tahu padaku ada urusan apa, nanti aku lapor pada ketua. Kau tunggu saja di sini. Lohen hanya mendengus, tak menjawab perkataan si hidung mancung. Tentu saja si hidung mancung menjadi marah dijawab dengan dengusan Lohen ia lompat menyusul dan mencekuk Lohen. Dengan enteng ia angkat Lohen ke atas seperti hendak membantinya. Ia mengancam. Anak hitam, kalau kau tidak mau bicara, aku akan banting kau mampus sekarang juga. Bantinglah Lohen menantang. Aku toh tidak mau berurusan dengan sebala orang rendah seperti kamu orang. Si hidung mancung memang berangasan adatnya dan sok jagoan lagi. Maka mendengar Lohen menantang, benar-benar ia sudah membanting Lohen dengan tenaga penuh. Mampus kau serunya dengan gemas. Tapi Lohen yang dibanting bukannya hancur badannya, tapi ia tetap berdiri sambil ketawa nyengir. Matanya si hidung mancung terbelalak heran ia sudah mengerahkan tenaga sepenuhnya membanting si bocah. Tapi si anak hitam ternyata tidak apa-apa, malah berdiri dengan ketawa nyengir. Si mulut besar, temannya, juga merasa heran sebab barusan ia sudah pejamkan matanya menyaksikan ketelengasan kawannya. Tak taunya Lohen tak apa-apa dibanting temannya yang ia tahu benar tenaganya sangat kuat dan pernah satu kali ia membanting orang sampai pingsan dan patah tiga biji tulang iganya. Ia lalu menghampiri Lohen. Dengan sabar ia berkata, Adik kecil, barusan kau bilang mau melaporkan halnya tiga orang pemimpin kami. Harap kau melapar pada kami saja untuk disampaikan kepada ketua. Kau diam-diam tunggu di luar, apa katanya ketua, nanti kami bertahukan padamu. Bagaimana, Akur? Si mulut besar rupanya rada jeri juga pada Lohen nampak kejadian barusan, maka tak biasanya ia berkata demikian halus dan merendah. Aku dengan baik minta permisi dari kalian, tapi kalian menghalang-halangi. Apa pantas perbuatan itu terhadap orang yang hendak berbuat baik? Anak hitam, kau mau berbuat baik apa? Hektometer dengan bawa-bawa pedang minta ketemu ketua. Kalau bukan bermaksud jahat, mau apa sih hidung mancung menyela dengan penasaran? Kalian tak izinkan aku masuk. Kalau aku mau masuk, kalian bisa apa terhadap aku? Nah, jagalah kalau bisa bila aku memasuki perkumpulan kalian tanpa izin. Lohen berkata sambil enjot tubuhnya melayang mendekati pintu, kemudian menghilang masuk ke dalam tanpa dua penjaga itu dapat menjegahnya. Bukan main gelisahnya mereka. Lantas menyusul masuk dan membunyikan kentungan tanda ada bahaya. Tentu saja semua anggota Chit Sengpi yang ada dalam gedung itu semuanya jadi kaget dan masing-masing pada membawa senjata memburu keluar. Mereka kesomplokan dengan satu bocah wajah hitam yang membawa-bawa dua bilah pedang menerobos masuk. Lantas saja mereka mengepung. Lohen memang paling senang menghadapi lawan yang jumlahnya banyak, sambil hahahihi ketawa ia mempermainkan orang banyak yang hendak menangkap dirinya. Perlahan-lahan ia maju terus ke dalam hingga dapat melewati ruangan kedua. Untuk sampai di ruang ketiga, repot juga ia karena orang-orang yang mengepung jumlahnya tambah banyak. Meskipun demikian, ruangan ketiga sudah dapat ditembusi. Kiranya ruangan ketiga itu adalah ruangan tempat rapat si bocah tak bermaksud mencelakai orang, makanya juga ia tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, banyak anggota Citsengpei yang sudah pada mencabut senjatanya, mengeroyok lohen. Tapi si, bocah tidak takut. Ia gunakan ginkang yang dipelajari dari Ed Sienkeng. Dengan kegesitan entengi tubuh itu, membuat orang-orang Citsengpei saban-saban melengak ke heran-heranan karena melek-melek lohen kelihatan di depan matanya, tapi waktu ditubruk atau dibacoki bocah itu sudah menghilang dan tahu-tahu sudah dikepung di tempat lain. Melihat lihainya si bocah, ada beberapa anggota Citsengpei telah melaporkan kejadian itu pada ketuanya. Segera ketua dengan diiringi oleh wakil-wakilnya sudah datang ke tempat itu. Mereka melihat bocah berwajah hitam dengan membawa dua bilah pedang sedang ketawa. Hahaha hihi mempermainkan orang-orangnya. Tahan seru seng ketua, suaranya keras berkumandang dalam ruangan itu hingga orang-orang Citsengpei pada hentikan kepungannya, akan tetapi mereka masih terus mengawasi lohen yang saat itu sedang ketawa-ketawa berdiri di atas sebuah meja. Ketua Citsengpei datang menghampiri lohenia berkata, Adik kecil, ada urusan apa kau datang ke tempat kami? Apa sengaja kau mau mengacau dalam perkumpulan kami? Lohen memandang pada ketua Citsengpei. Ia heran sebab ketua Citsengpei ini bukannya orang biasa tetapi seorang Tojin, imam. Di sebelahnya juga ada satu imam, rupanya ia adalah wakil ketuanya. Makin Lohen perhatikan makin ia kenali kedua imam itu ada kenalan lama ialah Siong Leng dan Jin Leng Tojin, dua pecundangnya Liok Sin Sehdi Tong Hang Gerempohari. Tapi Lohen pura-pura tidak mengenali, sedang kedua imam itu juga tidak mengenali Lohen yang wajahnya hitam legam kayak pantat kuali. Tidak ada tempo aku mengacau perkumpulan kalian, sahut Lohen. Aku datang hendak menyampaikan kabar tentang Paman Lim Kek Chiang dan dua saudaranya yang pergi ke Gua Ular. Kaget Siong Leng Tojin mendengar jawaban Lohen. Kalau kau hendak menyampaikan kabar penting, kenapa tidak masuk dengan jalan sopan, sebaliknya dengan memaksa masuk kera begini menyelajin Leng Tojin. Hehehe Lohen ketawa. Meskipun aku masih anak-anaki aku tahu aturan. Tapi orang-orang kalian yang tidak tahu aturan mencegah aku masuk menghadap ketua kalian. Jin Leng Tojin tidak senang mendengar jawaban Lohen ia berkata lagi. Apa kau tahu dengan perbuatanmu ini seakan-akan menghina perkumpulan kami? Hektometer kau anak siapa, sebegitu besarnya limu. Kabar apa yang kau mau sampaikan, lekas kau ceritakan. Siong Leng Tojin sebenarnya juga mau memberikan teguran seperti apa yang saudara mudanya katakan tadi. Cuma saja ia sedang memikirkan hal si bocah yang mau menyampaikan kabar Lim Kek Chiang dan dua saudara lainnya. Yang pergi ke Gua Ular. Entah kabar apa itu. Kabar baik atau kabar jelek. Mendengar Jin Leng Tojin sudah mendahului ia menegur si bocah, hatinya sangat setuju. Diam-diam ia kurang senang, bahwa si bocah masih berdiri terus di atas meja, yang semestinya turun menghadap padanya sambil berlutut atau setidak-tidaknya menjura memberi hormat kepada ketua Citseng Pei yang sangat disegani. Loing mendongkol mendengar perkataan Jin Leng Tojin yang jumawa, apalagi ia kenali imam itu adalah salah satu pengeroyok liok sin sehatinya kepingin menggodai sekalian mengasih hajaran pada si imam sombong. Apa begini caranya menyambut tamu yang hendak melaporkan kabar penting loyal dan jawab perkataan Jin Leng Tojin? Kalau kalian tidak menghormati aku sebagai tamu penting, aku juga tidak perlu menyampaikan kabar yang Paman Lim Kek Chiang minta aku sampaikan kepada kalian. Bagaimana kau bisa buktikan bahwa kau utusannya samte? Tanda tanya menyelas Yong Leng Tojin. Untuk apa kau pakai tanyakan bukti segala? Memangnya aku membawa kabar bohong. Seharusnya kau memberi bukti. Tanpa bukti dari mana aku bisa percaya kau adalah utusannya samte kami? Mau bukti tidak susah, sahutlahin. Tapi kalau kau tidak percaya aku, untuk apa aku mengasih lihat bukti? Aku tahu kau memang mau mengacau, bocah. Turun bentak Jin Leng Tojin mendahului Yong Leng Tojin yang hendak bicara lagi kepada Loin. Rupanya Jin Leng Tojin adanya berangasan dan tidak sabaran melihat lagak Loin. Di bentak turun, Loin bukannya menurut, sebaliknya ia tertawa berkah-kahkan. Mau suruh siaoyamu turun boleh saja, asal kau bisa turunkan, kata Loin ketawa nyengir. Jin Leng Tojin panas hatinya ia lantas mau suruh anak buahnya menyergap tetapi keburu Siong Leng Tojin berkata, Adik kecil, harap kau tidak bawa adatmu yang nakal. Mari turun, kita bicara secara baik dan bersahabat. Jin Leng Tojin heran mendengar perkataan Seng Ketua. Ia menatap wajahnya yang telah mengedipi padanya. Lantas ia tahu maksudnya Seng pemimpin. Sebaliknya Loin berpikir, imam ini tidak sombong seperti adiknya tadi. Tidak halangan kalau ia turun dari atas meja. Ia mau lihat apa yang Siong Leng Tojin bisa bikin terhadapnya. Maka setelah memikir demikian, ia lantas lompat turun dengan melewati beberapa kepala orang. Mereka yang dilewati kepalanya pada mendelik matanya pada si bocah, seakan-akan mereka tidak rela kepalanya dilalui si bocah. Loin tidak menghiraukan mereka. Ia berjalan lenggang-lenggang saja mengikuti Siong Leng Tojin yang jalan menghampiri kursi di atas mimbar. Di sana Seng ketua duduk dengan dia pit oleh Jin Leng Tojin dan saudara-saudara pemimpin lainnya. Loin dipersilahkan duduk si bocah juga tidak mensungkan-sungkan lagi. Ia duduk dengan tenang menghadapi orang-orang Citseng P yang wajahnya pada menunjukkan permusuhan. Loin tidak acuhkan mereka. Ia anggap mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Dengan mengandalkan kepandainya yang maha tinggi, ia bisa masuk dan keluar dalam gedung Citseng P itu sesuka hatinya. Adik kecil, Siong Leng Tojin mulai buka mulut ketika mereka sudah berkumpul di atas mimbar. Sebenarnya kau membawa kabar apa tentang Samte, Ngote dan Latte kami? Coba kau tuturkan sebelumnya aku mohon maaf atas kelakuan orang-orang kami barusan terhadap adik keci, Siong Leng Tojin berkata sambil unjuk senyuman. Loin paling jinak dengan sikap yang ramah tamah dan halus sebaliknya ia jadi nakal dan liar kalau menghadapi orang yang sombong dan bertingkah. Maka, menghadapi Siong Leng Tojin yang ramah, ia jadi lemas hatinya. Tidak tega ia untuk berbuat yang keterlaluan menuruti nafsu hatinya. Juga aku harap Toti yang memaafkan atas kelakuanku barusan. Apa yang aku lakukan lantaran menuruti nafsu hatiku yang tidak senang melihat orang-orang Toti yang yang jumawa dan mau sewenang-wenang terhadap orang yang lemah. Aku anak kecil mau dibanting segala di depan pintu masuki apa-apaan perbuatan begitu? Hahaha tertawa Leng Siong Tojin. Kalau baru mau saja tidak apa, jangan sampai benar-benar dibanting. Itu celaka. Barusan aku kesalahan berkata sebenarnya dia sudah membanting aku. Cuma saja bantingannya rupanya kurang bisa maka aku tidak sampai hancur. Loin menjelaskan sambil ketawa nyengir kepada Siong Leng Tojin yang ketawa terbahak-bahak. Ketawanya Siong Leng Tojin berhenti ketika mendengar perkataan Loin. Pikirnya, kedua penjaganya masing-masing mempunyai kepandaian silat tinggi, apalagi si hidung mancung itu tenaganya seperti raksasa, bagaimana Loin dibanting tidak kenapa-napas sungguh ini sangat mengherankan hatinya Siong Leng Tojin. Bocah berwajah hitam ini kalau tidak punya kepandaian yang berarti, tidak bakalan berani mengacau dalam Citsengpei. Kapan melihat Loin dikepung oleh banyak orang, tidak seorang pun yang dapat menol bajunya saja. Itu membuktikan kepandainya Loin sangat tinggi, sekalipun ia masih bocah. Mengingat ke situ, Siong Leng Tojin ada hati-hati dalam bicaranya jangan sampai menyinggung hatinya si bocah sehingga menerbitkan onar dan memalukan Citsengpei. Adik kecil, kata Siong Leng Tojin. Hal itu nanti aku selidiki dan aku akan memberi hukuman pada orangku yang kurang ajar terhadapmu. Sekarang coba tolong kau laporkan apa kabar dari samteku Lin Kek Chiang. Loin lalu menuturkan tentang kematiannya Lin Kek Chiang saling susul dengan saudara-saudaranya lantaran terkena hawa beracun dari gua ular. Lin Kek Chiang pesan supaya ia menyampaikan kabar itu kepada ketuanya, jangan mengharap-harap mereka pulang. Siong Leng Tojin dan lain-lain mendengar sangat berduka hatinya mendapat tahu bahwa Lin Kek Chiang telah menemui ajalnya dalam menunaikan tugas perkumpulannya setelah hening beberapa lama, merenungkan arwahnya Lin Kek Chiang dan dua saudaranya, Siong Leng Tojin berkata pada Loin. Adik kecil, terima kasih atas laporanmu ini sebelum samtek meninggal, tentu ada peninggalan barang untuk disampaikan padaku sebagai kenang-kenangan. Apa adik kecil ada terima? Tanda tanya. Siong Leng sebenarnya mau minta bukti dari Loin tentang kabar yang disampaikan kepadanya. Tapi kalau ia terang-terangan mau bukti, pasti Loin akan kambuh lagi watak nakalnya, menganggap orang tidak percaya pada dirinya. Maka, sebagai orang yang cerdik, si imam telah mengambil jalan memutar menanyakan pada Loin Apakah Lin Kek Chiang ada meninggalkan barang untuknya sebagai kenang-kenangan sungguh pandai si imam, yang biasanya sangat sombong? Loin tidak merasa kesinggung. Maka ketika mendengar perkataan Siong Leng Tojin demikian meresap ke dalam hati, lantas ia loloskan pedang yang tergantung di pinggangnya. Sambil menyerahkan itu pada Siong Leng Tojin, ia berkata, Totiang, Paman Kek Chiang hanya meninggalkan barang ini. Untuk disampaikan kepada Totiang sebagai kenang-kenangan. Siong Leng Tojin menyambuti tanpa bilang apa-apa yang seharusnya mengucapkan terima kasih pada si bocah. Ia tampak termenung-menung, entah apa yang direnungkan. Loin juga jadi heran kenapa si imam tidak mengucapkan terima kasih kepadanya. Ia sudah menyerahkan pedangnya Lin Kek Chiang tapi tidak ada reaksi apa-apa kecuali si imam duduk termenung-menung. Totiang, apa aku kesalahan menyerahkan pedang itu bukan miliknya Paman Kek Chiang tanya Loin dengan ragu-ragu. Siong Leng Tojin tidak menjawab, sebaliknya Pekihau Kiam Jin Leng Tojin dengan gusar sambil gebrak meja ia membentaki. Bocah bernyali besar siapa bilang pedang itu bukan milik Samteh? Tapi kematiannya sudah tentu bukannya lantaran hawa racun, tapi dibunuh olehmu. Loin jadi melengak mendengar tuduhan Jin Leng Tojin yang bukan-bukan. Ia sudah berbuat baik hati, jauh-jauh ia perlukan datang ke Gukuan, maksudnya menyampaikan pesan Lin Kek Chiang, tidak taunya di sini ia bukan mendapat terima kasih malah merampas pedangnya. Adik kecil, Siong Leng Tojin masih bersabar. Diam-diam ia setuju dengan perkataan Jen Leng Tojin yang menuduh si Bocah jadi pembunuh Samtehnya. Kau memangnya ada permusuhan apa dengan Samteh kami? Terus teranglah bicara agar aku dapat memberi kelonggaran kalau kau mengaku dengan sejujurnya, kata-kata ketua Citseng Pei sungguh diluar dugaan sama sekali si Bocah. Dalam mendongkolnya ia bangkit berdiri, katanya, sungguh bagus kalian orang-orang Citseng Pei. Kebaikanku kalian balas dengan fitnahan? Hektometer tidak kunyana. Kalian menghina aku si anak kecil. Aku menyesal sudah masuk-masuk dalam gedung perkumpulan berengsek ini. Apa? Berengsek bentak Jen Leng Tojin berbareng kepalanya menyambar pada kepala loin tapi dengan manis sudah kena dikelit oleh jago cilik kita. Melihat serangannya gagal Jen Leng Tojin yang hanya menggunakan tangan kiri, karena tangan kanannya cacat oleh Liu Xin He sudah menjadi beringas dan menyerang lagi dengan dasyat. Angin pukulannya meneru, meskipun dengan tangan kiri juga. Kecuali Xiong Leng Tojin yang tenang-tenang saja duduki yang lain-lainnya pada bangkit berdiri membantu mengeroyok. Loin. Meskipun semua jago-jago Citseng Pei turun, dianggap penteng saja oleh si bocah. Kau mau menggunakan jumlah banyak untuk mengeroyok aku anak kecil? Bagus apa katanya orang dalam dunia kangow nanti atas perbuatan kalian yang tidak tahu dituduh sudah membunuh Lin Kek Chiang dan malu mereka akan katakan kalian bangsa tidak punya guna mendirikan perkumpulan, beraninya hanya terhadap anak kecil saja. Hahaha si bocah bukannya takut, malah ia ketawa terbahak-bahak. Sebaliknya Xiong Leng Tojin menjadi tidak enak mendengar perkataan Loin yang terang-terang menyindirnya. Lagian hatinya rada-rada bimbang juga nampak Loin dikeroyok. Banyak orang selalu bisa lakukan serangan, malah kelihatan si bocah tidak membalas. Tahan tiba-tiba ia serukan kawan-kawannya yang mengeroyok hingga mereka pada lompat mundur mentaati perintah Seng Ketua. Xiong Leng Tojin berbareng bangkit berdiri dan menghampiri Loin. Apa maksud perkataanmu barusan? Kau menantang satu lawan satu, bukan? Hehehe tertawa Loin. Satu lawan satu kau toh tidak punya orang untuk dihadapkan padaku. Maka lebih baik kau turunkan semua orang Citsengpei. Lebih senang aku dapat bermain petak. Sungguh Jumawa kata-kata si bocah dalam telinganya Xiong Leng Tojin. Imam jagoan itu paling pantang kalau mendengar orang berkata lebih Jumawa dari dirinya sekarang ia mendengar kata-kata Loin yang Jumawa, sampai dikatakan Citsengpei tidak punya orang untuk dihadapkan dengan si bocah. Terang Siong Leng Tojin naik pitam sambil ketawa dingin ia berkata. Adik kecil, kau jangan sombong. Mari kita coba dengan tangan kosong. Kau yang mau maju sendiri tanya Loin seperti keheranan. Jangan, jangan, kau bukan tandinganku. Merk Citsengpei jatuh lantaran ketuanya tidak becus menjatuhkan satu anak kecil. Itu hinaan yang keterlaluan. Tidak heran kalau Siong Leng Tojin lantas menyerang dengan pukulan telengasnya. Loin berkelit sambil lompat dari atas mimbar ke tempat yang kosong dan lebar. Mari, mari di sini kita main-main. Siong Leng Tojin menantang si bocah sambil tolak pinggang menanti. Terkejut si imam mendengar namanya disebut Loin. Tapi sejenak, sebab ia pikir tentu si bocah dapat tahu namanya dari Lim Kek Cilang yang dikatakan mati oleh si bocah. Orang-orang Citsengpei kegirangan melihat ketuanya turun tangan. Mereka sambut dengan tepukan tangan yang rius sekali. Tidak kalah Siong Leng Tojin lompat turun dari mimbar dengan gerakan yang manis sekali. Hidup ketua Citsengpei demikian terdengar beberapa kali seruan mereka. Mereka sedang kebingungan, tadi tidak dapat membekuk si bocah sekarang ada ketuanya mau turun tangan sendiri, sudah tentu saja mereka kegirangan. Mereka tahu lihainya Seng Ketua, sudah menghitung pasti bahwa si bocah hanya beberapa detik saja sudah akan dibekuk oleh Seng Ketua. Mereka pada mundur ke belakang, kasih tempat lebih leluasa untuk mereka bertempur. Adik kecil, mulailah dengan seranganmu mengundang Siong Leng Tojin setelah mereka berhadap-hadapan Siong Leng Tojin sangat memandang enteng pada Loin. Aku jauh lebih muda, aku silahkan yang lebih tua menyerang lebih dahulu sahut Loin dengan suara ngeledek. Tampak Loin tidak memasang kuda-kuda segala, tidak seperti Siong Leng Tojin menghadapi seorang bocah saja seperti ketakutan dan telah memasang kuda-kudanya kuat-kuat. Di ledek Loin, Siong Leng Tojin tidak banyak omong, ia lantas menyerang dengan tipu pukulan Kieng Pukcoa, elang lapar menyambar ular. Kedua tangannya dipentang, dengan kecepatan kilat ia menyergap Loin, tapi Loin sudah menghilang dari depannya. Cepat ia memutar tubuh dan menyerang dengan angin pukulan pada Loin yang ia duga ada di belakangnya. Berak-berak suara hancurnya meja kursi yang kena angin pukulan Siong Leng Tojin yang dasyat, sedang Loin yang diarah masih terus ngeledek bagai bayangan di sekitarnya. Dari merasa tinggi hati, bangga dengan kepandainya yang tinggi, perlahan-lahan Siong Leng Tojin insyaf bahwa ia bukan tandingan si bocah. Kalau Loin mau, Siong Siong ia sudah dipecundangi dengan hanya sekali tepukan saja pada jalan darahnya. Caranya Loin permainkan dirinya mengingatkan ia kepada seseorang yang dulu pernah menggocek ia demikian rupa. Kapan ia ingat akan dirinya Liok Sing Seheh, tanpa dirasa lagi sekujur badannya telah mandi keringat. Kau, kau tiba-tiba Siong Leng Tojin berkata terputus. Putus. Asal masih ingat saja, menggoda Loin dari samping. Mendengar suara Loin, si imam tidak sia-siakan kesempatan itu ia berbalik cepat dan melancarkan pukulan maut pada si bocah. Cuma sayang Loin lebih cepat lagi untuk mengelakkan serangan dan kembali ada di belakangnya. Tampak si imam sombong kewalahan. Melihat ketuanya dipermainkan si bocah, tentu saja orang-orang Citseng Pen menjadi sangat gusar. Dengan mendapat komando dari Pekihau Kiam Jin Leng Tojin, mereka menyerbu mengeroyok Loin yang sedang enak-enak mempermainkan si imam. Bagus, kalian turun tangan semua seru Loin. Berbareng tubuhnya berkelebatan di antara mereka. Ia gunakan salah satu jurus dari Itsin Keng yang dinamai Iche Yeusan Hoa atau menyebar bunga ke kiri dan kanan suatu gerakan ilmu entengi tubuh yang tidak ada taranya. Di mana tubuhnya Loin berkelebat, di situ mesti roboh 3-4 orang, tidak peduli mereka sedang tangan kosong atau mencekal senjata, rata-rata direbohkan dengan totokan pada jalan darah. Dalam tempo sebentaran saja, kecuali Siong Leng dan Jin Leng Tojin, semuanya sudah roboh kena ditotok oleh bocah sakti kita. Siong Leng Tojin dan Jin Leng Tojin berdiri seperti terpaku, tidak bergerak seakan-akan yang kena tertotok jalan darahnya. Tapi yang sebenarnya mereka terpaku berdiri karena menyaksikan dengan rasa kagum akan kepandainya si bocah. Matanya terbelalak memandang kepada orang-orangnya yang direbohkan saling susul dengan tidak dapat bangun kembali sungguh hebat mereka memuji dalam hatinya. Belum pernah dalam benaknya Siong Leng Tojin memuji siapa juga selama hidupnya sebab merasa bahwa dirinya adalah yang paling tinggi kepandainya. Tapi sekarang tanpa disadari ia telah memuji Loin benar-benar ada satu bocah yang luar biasa. Dalam pada itu, keadaan yang tadi ramai dengan suara bentakan-bentakan dari orang-orang Citsengpei, sekarang berubah menjadi sepi sunyi. Hek Bin Sintong. Tiba-tiba terdengar suara orang. Berkata seperti memecahkan kesunyian pada waktu itu. Siong Leng dan Jin Leng Tojin terkesiap hatinya mendengar disebutnya Hek Bin Sintong atau si bocah sakti muka hitam matanya lantas menatap pada Loin dengan tidak berkedip. Kemudian, dengan tiba-tiba mereka rasakan badannya menggigil ketakutan dan mukanya sangat pucat. Hek Bin Sintong. Mereka menggumam hampir berbareng. Lalu matanya menoleh sana-sini mencahari orang yang berkata tadi. Kiranya orang itu adalah satu paderi yang memelihara rambut panjang ia tiada lain adalah Kim Wan Tauto, yang pada saat itu tengah menghampiri Loin yang menyambutnya dengan romen berseri-seri. Toh Ako, kau kemana saja meninggalkan adikmu berkata Loin sambil menubruk dan merangkul si Tauto. Keduanya tampak sangat kegirangan telah bersua kembali. Sementara itu, Siong Leng dan Jin Leng nampak Loin dan si Tauto saling rangkul lantas dapat menebak bahwa mereka ada hubungan rapat satu dengan lain. Siong Leng To Jin tidak kenal Kim Wan Tauto, tapi ia pernah dengar dalam kalangan Kang Owada bergelandangan satu pendeta memelihara rambut yang sangat liai, senjata rahasianya berupa sepasang anting-anting. Apakah ini dianya si Tauto yang dimaksudkan? Tanya dalam hati kecilnya. Kapan ia memperhatikan lebih jauh ia yakin bahwa memang benar Tauto yang dimaksudkan itu si Tauto yang dilihatnya sekarang ada pakai anting-anting pada kedua belah telinganya. Makin ketakutan Siong Leng dan Jin Leng mengenali si Tauto ada kawannya Loin. Melawan Loin sendiri orang-orang Cik Sengpe tidak mampu, apalagi ditambah si Tauto yang lihai. Memikir ke situ, dengan diam-diam kedua imam itu, menggunakan kesempatan Loin sedang asik bicara dengan Kim Wan Tauto mereka telah angkat kaki untuk kabur menjauhkan diri. Siapa sangka si bocah ada demikian lihai, sebab baru saja mereka bertindak beberapa langkai tahu-tahu Loin sudah menghadang di depannya menegur. Mau lari? Hektometer urusan Liu Xin sekalian harus tanggung jawab. Siong Leng dan Jin Leng Tojin gemetaran mendengar disebutnya nama Liu Xin sekalian sungguh lucu sikapnya dua imam sombong pada saat itu. Mereka berdiri dengan badan menggigil seperti diserang penyakit malaria dengan mendadak. Xiao Hiap, tiba-tiba Siong Leng Tojin memberanikan hati berkata. Urusan Liu Xin sekalian, aku tidak bertanggung jawab sebab aku hanya ikut-ikutan saja diajak oleh Xiao San Nao Oke harap Xiao Hiap suka memberi kelonggaran pada kami berdua. Tanda petik. Hehehe, Loin mendengus. Gara-gara kalian, aku dengan Liu Xin sekalian telah bercerai-berai. Mana bisa kau terluput dari tanggung jawab atas kematiannya Liu Xin sekalian? Aku tidak membunuh Liu Xin sekalian, itu adalah tanggung jawabnya Kim Popo, sahut si imam. Jin Leng Tojin merasa heran Suhengnya bisa berubah demikian pengecut. Biasanya Seng Suheng paling angkuh dan tidak memandang matuk kepada siapa juga. Kenapa sekarang bisa jadi demikian sikapnya? Apakah Seng Suheng punya maksud tertentu, sekarang minta dibebaskan dan kemudian menuntut balas untuk hinaan yang sekarang dideritanya dari si bocah wajah hitam? Jin Leng Tojin berangasan sifatnya, tapi ia berani untuk menghadapi tanggung jawab. Maka melihat Suhengnya demikian lemah, ia jadi kurang senang. Katanya. Suheng, kita sudah menjadi orang tawanannya. Untuk apa minta kelonggaran segala? Itu tandanya kita minta ampun. Meskipun kita berlutut minta ampun, sudah terang tak akan dapat ampun dari dia. Maka jangan merendahkan diri hei, bocah Jin Leng teruskan berkata pada Loen. Kami sudah tidak berdaya di tanganmu. Mau bunuh boleh bunuh, untuk apa mesti banyak omong. Hahaha Loen tertawa. Kau lebih jantan dari kakak seperguruanmu. Ini aku suka dan aku akan memberi kelonggaran padamu. Jin Leng heran mendengar perkataan Loen sungguh di luar dugaannya bahwa Loen akan berkata demikian semestinya ia marah dan menghukumnya lebih berat dari Suhengnya sebab ia berani pentang mulut besar. Tidak taunya keputusan Loen begitu menggoncangkan hatinya. Sementara Siong Leng Tojin tidak berkata apa-apa, ia hanya tundukkan kepala. Ia menyesal telah unjuk sikap pengecut barusan. Kalau dapat bersikap kepala batu seperti saudaranya, tentu ia pun akan mendapat pengampunan dari si bocah. Tapi, sudah terlanjut ia mengunjuk sikap pengecut, mau tarik pulang dan merubah sikapnya sudah tidak perlu, malah akan membuat Loen lebih tidak memandang matu dan menghukum dirinya lebih berat. Memang benar dugaannya Jin Leng Tojin Seng Suheng mengandung maksud tertentu ialah pura-pura merendah dan mohon pengampunan. Kalau sampai ia dapat kebebasan, belakang hari, ia akan mencari Loen pula untuk membuat pembalasan. Kim Wan Tauto sementara itu sudah ada di antara mereka dan mendengar pembicaraan Loen dengan kedua imam itu. Tiba-tiba ia berkata, adik Jin, biarlah kasih kelonggaran kepada dua imam itu tapi dengan syarat ialah mereka harus bersumpah untuk tidak mendendam permusuhan dengan kau dan hidup selanjutnya harus di jalan. Yang betul. Kalau mereka berbuat jahat lagi dan bersikap bermusuhan dengan kau, pada waktu itu masih belum terlambat kau mengambil kepalanya. Toako Loen menatap wajah si Tauto dengan heran. Urusan ini ada sangat serius, bagaimana Toako dapat memutuskan dengan kera demikian mudah? Adik Jin, kau lepas mereka, aku ada kabar baik untuk disampaikan padamu. Sahut Kim Wan Tauto dengan muka bersenyum. Loen tampak keragu-ragu. Meskipun demikian, ia tidak membantah perintah Toakonya. Kabar baik apa yang akan disampaikan oleh Toakonya itu? Sungguh ia kepingin dengar. Ia menduga bahwa Kim Wan Tauto sudah menemui Bwee Hyang ini memang satu kabar baik, mungkin Sang Toako sudah ketemu Englian ingin ia mengetahuinya. Baiklah, kata Loen. Dengan memandang pada mukanya Toakoku, maka aku dapat mengampuni kalian berdua. Toakoku barusan kata dengan syarat kau orang harus bersumpah tidak akan mendendam permusuhan padaku dan hidup selanjutnya di jalan yang betul. Tidak usah bagiku banyak syarat, asal kalian hidup dalam jalan yang betul, selanjutnya aku juga sudah merasa senang. Dalam hal kalian selanjutnya masih mendendam permusuhan itu. Terserah. Aku juga tidak takut untuk menghadapinya. Nah, selama tinggal Loen menutup kata-katanya sambil menggandeng Kim Wan Tauto berjalan keluar dari ruangan itu belum berapa tindak mereka berlalu, terdengar Siong Leng Tojin berseru kepadanya. Siawohiap tunggu sebentar. Loen dan Kim Wan Tauto merandeki ketika Siong Leng Tojin sudah datang dekat. Ia berkata, Mohon Siawohiap suka capekkan hati sedikit untuk menolong orang-orangku, untuk mana aku imam tidak berguna akan sangat berterima kasih sekali. Siong Leng Tojin dan Jin Leng Tojin sebenarnya dapat membebaskan Tauto kan, tapi hanya untuk dua-tiga orang saja. Kalau mereka mesti bekerja menolong begitu banyak orang, mana dapat mereka lakukan? Mereka dua orang bekerja, sampai kapan dapat menolong orang-orangnya yang tertotok. Itu. Kalau umpamanya totokan Loen seperti biasa yang gampang mereka buka, kalau nanti totokannya tidak mudah orang lain membukanya, apa itu bukan membuat orang jadi kapiran. Maka, dengan tebakan muka Siong Leng Tojin, minta Loen tolong membebaskannya. Totokan biasa. Tot yang juga tentu gampang membebaskannya, sahut Loen merendah. Tapi biarlah aku tolong seraya si bocah datang menghampiri orang-orang Citseng Pei yang rebah malang melintang tak dapat menggerakkan badannya. Tampak Loen, bocah sakti kita mengebas-ngebas ke lengan bajunya ke arah orang-orang yang menggeletak malang melintang itu suatu angin halus berkesyur dingin menyentuh tiap-tiap jalan darah pembuka totokan. Dalam tempo sebentaran saja semua orang itu sudah pada bergerak dan bangkit berdiri, bebas dari totokan. Siong Leng dan Jin Leng Tojin sangat kagum akan kepandainya si bocah, suatu kepandain yang tak dapat dimiliki oleh jago silat yang mana juga, cuma hanya mengebas-ngebaskan lengan bajunya telah dapat membuka totokan orang demikian banyaknya. Saking kagum, tanpa merasa lagi Siong Leng Tojin berseru, semua orang kasih hormat, mengucap terima kasih atas. Pertolongan Xiaohiap. Seruan mana ditaati dengan serentak hingga dalam ruangan itu berkumandang orang mengucapkan terima kasih seraya badannya ada yang membungkuki ada yang hanya manggut-manggut saja, ada yang bersoja beberapa kali ke arah Loen. Loen terharu dan ia membalas hormat dari orang-orang Cik Sengpei. Siong Leng dan Jin Leng Tojin cepat mendekati si bocah dan mengundang supaya Loen dan Kim Wan Tauto suka tinggal beberapa lama lagi dalam perkumpulan itu. Mereka ingin mengucapkan terima kasih dan mengaturkan selamat jalan dengan mengadakan sedikit perjamuan sederhana. Loen dengan halus menolak tapi Kim Wan Tauto telah menerima baik dan membujuk adik Innya supaya buang tempo sedikit untuk mengikat persahabaran dengan kedua totiang dari Cik Sengpei itu. Akhirnya Loen terpaksa menurut hingga kedua pemimpin dari Cik Sengpei itu merasa sangat gembira. Lekas juga Jin Leng Tojin telah memerintahkan pada orang-orangnya untuk menyiapkan satu meja perjamuan di Taman Bunga. Siong Leng Tojin memimpin Loen dan Kim Wan Tauto berjalan ke Taman Bunga, di mana mereka duduk beristirahat sambil menanti disiapkannya barang hidangan. Siong Leng Tojin dan Jin Leng Tojin berkenalan dengan Kim Wan Tauto. Masing-masing pada mengucapkan pujian dan merendahkan diri hingga suasana menjadi sangat gembira. Dari lawan telah berubah menjadi kawan dalam tempo singkat itu, jarang terjadi. Hal ini Kim Wan Tauto nyatakan pada Siong Leng Tojin. Sambil bersenyum ramah, ketua dari Cik Sengpei menjawab, Itulah jodoh, tanpa bertempur, mana kita dapat berkumpul? Hahaha. Tanda petik. Melihat gerak-gerik Siong Leng Tojin demikian baik dan ramah, Loen sangsi bahwa imam itu jahat. Ia menatap ke wajahnya Kim Wan Tauto seperti minta keterangan, akan tetapi Kim Wan Tauto bersenyum-senyum saja. Melihat toakonya demikian tenang, Loen tidak takut ia dipersulit oleh si imam. Maka ia pun telah unjuk rumen gembira. Halnya Liok Sin Sehe dalam pertemuan itu tidak disinggung-singgung, sebaliknya Siong Leng Tojin telah menanyakan lebih jauh soal kematiannya Lim Kek Chiang dan kawan-kawannya dan halnya Gua Maut. Loen tidak keberatan mengulang ceritanya dan menceritakan sedikit halnya Gua Maut yang menyeramkan, banyak telah meminta korban jiwa sampai jauh jaraknya dua tombak dari mulut gua. Tapi halnya bahwa ia yang berhasil masuk ke dalam Gua Maut itu, tidak diberitahukan kepada si imam, begitu pun tentang pertempuran ia dengan orang-orang dari Syaulim Siyye, Butong Pei, Bong Teng Naoeng dan lain-lainnya, sedikit pun Loen tidak singgung-singgung dalam penuturannya. Meskipun begitu, tampak Siong Leng dan Jin Leng Tojin sangat puas dengan ceritanya Loen. Diam-diam bulu kuduknya mereka beri diri seram mendengar banyak mayat di depan Gua Maut sebagai korban dari hawa beracun. Ketika barang hidangan sudah diatur di meja, tiba-tiba Siong Leng Tojin menanya, Syaul Hiap kenapakah sendiri tidak coba-coba memasuki Gua Maut itu? Rasanya dengan kepandaian Syaul Hiap yang demikian tinggi dengan mudahnya Gua itu dapat ditembusi. Loen melengak dan agak gugup menjawabnya sebab ia tidak mengira si imam akan menanyakan hal dirinya tidak coba-coba masuk ke dalam Gua. Aku anak-anaki kurang pengalaman. Kalau aku coba-coba masuk sama juga aku mengantar kajiwa, sedang niatku belum kesampaian mencari ayah dan ibuku yang aku sangat rindukan. Demikian Loen memberi alasan yang dapat diterima Siong Leng Tojin dan yang lain-lainnya ialah Jin Leng Tojin, dua saudaranya, yang keempat dan ketujuh, serta beberapa orang kuat dari Chit Sengpei. Perjamuan makan telah berjalan sangat mengembirakan. Ketika Loen dan Kim Wan Tauto memohon diri, Siong Leng Tojin memesan. Siao Hiap dan Tai Suji kalau kebetulan lewat digubuk kami, tolong mampir sebentar untuk kita ngobrol mempererat tali persahabatan kita sukalah kalian berjanji. Oh, tentu, tentu, jawab Kim Wan Tauto yang mendahului Loen. Kami bersaudara tidak akan melupakan pada Tuheng bersaudara dan saudara-saudara di sini. Apabila kita kebetulan lewat tentu kita mampir, meskipun tidak lewat juga tentu sewaktu-waktu ada tempo yang senggang kita akan berkunjung kepada kalian di sini. Akur semua orang ketawa mendengar kata-katanya Kim Wan Tauto yang jenaka. Setelah mereka berpisah, sembari jalan Loen menggandeng lengan Kim Wan Tauto. Tampak si bocah wajah hitam mukanya berseri-seri kegirangan telah berjumpa pula dengan Toakonya. Ia menanya, Toako, selama ini kau di mana saja? Kau bikin adikmu kebingungan mencarimu. Apa Toako sudah berhasil menemui Enci Hyang ditanya halnya Bwe Hyang, Kim Wan Tauto kerutkan alisnya. Adik Hyang, entah di mana adanya dia sebab aku sudah mencarinya masih juga belum berhasil menemuinya, sahut Kim Wan Tauto. Eh, di mana Eng Lian? Aku tidak melihat ada bersamamu. Tanda tanya balik menanya Kim Wan Tauto. Loen berduka hatinya ditanya halnya Eng Lian. Aku justru sedang mencari dia, Toako kami berpisah ketika kami sedang belajar naik kuda di pegunungan. Kim Wan Tauto melengak heran. Kau belum lama dapat berkumpul dengan Enci Lianmu, sekarang sudah kembali berpisahan, sungguh tidak enak sekali. Bagaimana sih kejadiannya? Masa karena naik kuda saja sampai berpisahan? Tanda tanya. Aku juga tidak mengira kami akan berpisahan. Toako tahu sendiri wataku yang ugal-ugalan dan suka menggodai kawan. Tatkala itu aku mau menggodai Enci Lian dan telah meninggalkan jauh-jauh. Aku kegirangan Enci Lian tidak dapat menyusul aku, tapi belakangan aku menyesal karena perbuatanku menjadi berpisahan dengan dia. Tapi, eh, Toako, bukan begitu saja halnya. Masih ada sebab lain. Sebab lainnya bagaimana tanya Kim Wan Tauto kepingin tahu. Lo In tidak menjawab tapi ia hanya celingukan sebentar seperti khawatir didengar orang apa yang ia akan bicarakan kepada Toako-nya. Kim Wan Tauto mengerti maksud si bocah. Adik In, mari kita mampir dalam rumah makan agar kita dapat leluasa bicara, Kim Wan Tauto mengajak si bocah. Dalam usia meningkat 17 tahun, Lo In tampak lebih jangkung dan langsing, masih dapat meninggi lagi perawakannya apabila usianya nanti memasuki 18 tahun. Kalau saja wajahnya tidak hitam legam gara-gara obatnya Ang Hoa Lobo, pasti wajahnya akan sangat cakep sekali. Namun meskipun hitam kayak pantat kuali, Lo In populer di antara wanita teman-temannya seperti Bwe Hyang, Eng Lian dan Leng Siong. Malah hampir-hampir si bocah sakti kejeblos dalam perangkap si cantik siantin dengan gayanya yang menggeirahkan syukur si bocah tebal imannya, yang semestinya ia kejeblos dalam perangkap asmara yang dipasang siantin. Ia telah membuat si cantik insyaf dan hidup akur dengan suaminya Dekan Beng. Setelah berada dalam sebuah rumah makan, di mana Kim Wan Tauto sengaja pilih tempat yang jauh daripada tamu-tamu lainnya, ia minta Lo In menuturkan kisahnya sejak berpisah dengannya. Lo In lantas saja mendungeng, kira bagaimana ia berpisahan dengan Eng Lian dan masuk dalam Gua Maut untuk mempelajari It Sin Keng dan menjadi muridnya. Kongin Sian Jin dari Gua Maut tersebut. Bagaimana ia dicegat oleh berbagai bagi jago dalam rimba persilatan ketika keluar dari Gua, bertempur dengan orang-orang dari Ngergo Tokau dan menendang mati Cho A Keng dan bikin melayang jiwanya Xiao Chu Leng tanpa disengaja, kemudian mengunjungi Chit Seng Pei untuk melaporkan kematiannya Lim Kekachi yang kepada ketua Chit Seng Pei, yang ia tidak duga kalau ketuanya bukan lain daripada Xiong Leng To Jin musuhnya Liok Sin Se. Lo In menutur dengan rapi sekali dan jenaka gayanya sehingga Kim Wan Tau To tidak memotong pembicaraannya. Hanya yang Lo In tidak ceritakan adalah kisah Romain Sian Tin yang hendak menjebloskan dirinya ke dalam jurang asmara. Ia malu untuk menceritakan kepada To A Konya. Pikirnya, pasti ia akan ditertawakan Seng Kakak. Setelah Lo In menutur, tampak Kim Wan Tau To manggut-manggut kemudian menghela nafas. Lo In heran To A Konya menghela nafas. Ia menanya, To A Konya, apa ada apa-apa yang tidak baik dalam perjalananku? Semua baik, sahut Kim Wan Tau To. Dua orang yang mati di tanganmu juga, ialah Cho A Keng dan To An Biye Lomo Siaw Chuleng bukan dengan sengaja kau membunuhnya. Taruh kata kau sengaja, juga tidak ada orang yang akan menyalahkan kau karena dosa mereka sudah luberk dari takaran pantas. Mereka menemukan ajalnya sebab dengan lama-lama hidup di dunia juga orang-orang macam mereka itu hanya menambahkan banyak dosa saja, sebaliknya dari berbuat kebaikan untuk sesamanya. Habis, To A Konya barusan menghela nafas beberapa kali, apa yang kau pikirkan? Aku memikirkan kau, adik N. Gara-gara It Sinkeng selanjutnya kau akan menemukan banyak kepusingan karena jago-jago dari berbagai partai terutama Siaw Lim Sie, mana mau mengerti bahwa dalam dirimu tidak tersimpan buku mujizat itu. Lo In ketawa nyengir ia tidak takut menghadapi pertempuran dengan siapa juga, hanya kata-kata Kim Wan Tau To Ia bakal menemukan kepusingan gara-gara It Sinkeng membuat ia ragu-ragu karena ia ingin ketentraman dalam hidupnya. Namun apa mau dikata kalau karena gara-gara It Sinkeng ia harus menemui kepusingan ia menghibur To A Konya. To A Konya, kau jangan pikirkan diriku. Kalau memang aku mesti mati muda karena gara-gara It Sinkeng apa boleh buat, kita manusia toh tidak bisa menolak maunya takdir. Hanya sayangnya aku belum dapat menemui ayah dan ibuku yang menurut To A Konya masih ada dalam dunia ini. Kim Wan Tau Toh terkejut mendengar perkataan Lo In paling belakang. Tampak ia menatap wajahnya Lo In sejenak, kemudian dengan bersenyum ia kata, Adik In, kau jangan berduka. Aku percaya bahwa tidak lama lagi akan kau akan menemukan kejadian yang mengembirakan. Apa aku bakal ketemu dengan ayah dan ibuku? Kemungkinan besar demikian. Hanya entahlah kapan. To A Konya, kau jangan bikin aku kegirangan tanpa alasan, lihatlah nanti. Aku tak dapat memastikan kapan tapi aku. Yakinkah segera akan berjumpa dengan orang-orang yang paling dekat padamu? Dari mana To A Konya dapat keyakinan itu? Ah, To A Konya, kau hanya berkelakar saja. Kim Wan Tau Toh bersenyum. Ia simpangkan pembicaraan ke lain urusan hingga Lo In tidak menanya lebih jauh hal orang tuanya yang bakal dijumpai tidak lama lagi. Itu memang sifatnya si bocah. Asal pembicaraan sudah berganti arah, lantas ia melupakan apa yang ia bicarakan barusan. Kim Wan Tau Toh menanya, Adik In, kau sekarang hendak kemana? Aku hendak mencari Enci Lian dan Enci Hyang, sahut Lo In. Titik. Setelah itu baru aku akan pergi ke Choa Kok untuk mengambil pulang Enci Leng Si Yong. Kalau begitu, tak usah kita jalan sama-sama. Kita berpencar saja untuk masing-masing mencarinya. Bagaimana Adik In pikir? Bagus, jalan itu memang paling bagus. Hanya di mana kita nanti dapat bertemu lagi. Di misalkan To A Konya sudah menemui Enci Hyang dan aku menemui Enci Eng Lian, lantas di mana kita bisa berjumpa untuk berkumpul? Bagaimana kalau kita tetapkan di Suyang Tin di rumahnya Teng Hau atau rumahnya Leng Si Yong sebagai tempat berkumpul kita? Bagus, aku setuju, sahut Lo In. Tapi berapa lama temponya? Satu bulan. Kita menemukan orang yang dicari atau belum, dalam tempo satu bulan kita ketemu di sana. Kalau dapat menemui Bu E Hyang dan Eng Lian sekaligus memang itu yang diharap sebaliknya kalau dalam tempo itu masing-masing belum menemukannya, harus kita berkumpul di sana untuk berdamai bagaimana baiknya, Lo In setuju dengan pikirannya Sang To Aku. Adik In, kata Kim Wan Tau To ketika mereka mau berpisahan. Kepandayanmu sekarang makin hebat saja, susah diukur, tidak sembarang orang dapat menyulitkan kau. Namun, kau jangan terlalu mengandalkan kepandayanmu yang tinggi. Kau harus juga menggunakan otak untuk berpikir menjaga diri. Peribahasa mengatakan, musuh yang kelihatan kita bisa jaga tapi yang sembunyi mana kita dapat menjaganya. Dalam dunia kangong bukan sedikit orang licik dan kejam. Maka aku pesan supaya kau dapat menjaga diri, jangan sampai kena dibokong orang. Perjalananmu kesananya, seperti aku sudah katakan, akan menemukan banyak rintangan karena gara-gara Hitsin Kang Orang tidak percaya kau tidak menyimpan kitab mujizat itu. Maka untuk membuat mereka jadi percaya kau harus mencari daya bagaimana baiknya. Terima kasih atas nasihatmu, to aku, sahut lain ketawa nyengir. Sepak terjangkuh selanjutnya aku akan mentaati pesan to aku. Kim Wan Tauto tertawa terbahak-bahak. Lalu kedua saudara itu saling rangkul sebagai tanda selamat berpisahan. Mari kita ikuti perjalanan lain. Setelah berpisah dengan Kim Wan Tauto, si bocah wajah hitam juga bingung kemana ia harus sayunkan kakinya untuk mencari dua encinya. Ia harap akan menemui Englian dulu, ia percaya si Nona tentu masih berada tidak jauh dari tempat pegunungan mereka berpisahan. Ia tawa taknya Englian yang tidak gampang-gampang putus asa untuk mencari dirinya. Dari sebab itu, maka Loin balik lagi dengan maksud mencari si Nona di sekitar pegunungan tersebut. Sedang enaknya ia mengayun kaki, tiba-tiba ia dengar ada suara bentrokan senjata, seperti ada orang yang bertempur. Dari bunyinya bentrokan itu, Loin duga bukan sedikit orang yang tengah bertempur itu ketika ia selidiki ternyata pertempuran itu telah terjadi pada sebuah lapangan di bawah sebuah bukit. Ia melihat ada dua kakek yang tengah dikeroyok oleh sepuluh orang yang usianya di bawah lima puluh tahun semuanya tegap dan kokoh perawakannya. Loin datang lebih dekat. Ternyata yang mengeroyok itu dikepalai oleh seorang yang pakai ikat kepala warna kuning, sedang teman-temannya mengenakan ikat kepala hitam. Loin kenali orang yang pakai ikat kepala warna kuning itu ada Teng Hoi, salah satu tiang lo dari Ngergo Tokau. Ia heran kenapa Teng Hoi dan kawan-kawannya mengeroyok dua kakek yang sudah lanjut usianya itu. Meskipun dikeroyok banyak orang, dua kakek itu sangat kosan sedikit pun tidak terdesak kelihatannya. Berkelahinya mereka sangat mantap malah terdengar angin pukulannya yang menderu-deru hingga dibu dan batu kerikil pada beterbangan kena disapu angin pukulannya. Malah ada beberapa pohon yang tembang, tidak tahan menerima angin pukulan dua kakek kosan itu. Siapa sepasang kakek itu? Demikian gagah mereka itu sehingga sepuluh orang pengeroyoknya tampak tidak berani dekat-dekat. Lincah sekali gerakan mereka untuk melayani sepuluh orang dari Ngergo Tokau yang kepandainya tidak rendah. Tiba-tiba Loin dengar Teng Hoi berkata, Kalian berdua belum lama mendapat kemurahan hati kau cu diangkat menjadi tiang lo, sesepuh. Apa masih belum puas sekarang kalian mau menganiaya kau cu yang sedang terluka berat dan memeras seculeng, tanda kekuasaannya seorang kau cu? Kalau kalian tidak lekas menyerah untuk menerima hukuman, jangan sesalkan kami orang akan menyulitkan yang sudah lanjut usia. Haha satu di antara dua kakek itu ketawa. Aku dua orang sisim, masuk Ngergo Tokau memang bermaksud merampas kedudukan kau cu. Kalau kalian tidak lekas undurkan diri dan biarkan kami berurusan dengan Tong Hong Kim kau cu. Jangan sesalkan kami dua orang tua akan berlaku kejam kepada kalian lekas. Kalian mundur masih ada tempat dalam Ngergo Tokau apabila kami nanti sudah duduk menjadi pemimpin di sana. Teng Hoi bukan main marahnya mendengar perkataan kakek sisim itu. Dua kakek bangkotan bentak Teng Hoi. Kalian jangan bermimpi untuk merampas kedudukan kau cu selagi kalian menghadapi kematian konyol di ambang pintu. Kalau tidak lekas kalian menyerah, Heto Meter tahu sendiri hukuman apa yang kalian akan dapatkan. Kalian bukan tandingan kami si orang sisim. Maka aku mau kasih jalan hidup kau tidak mau. Biarlah kami akan berlaku tidak sungkan-sungkan lagi pada kalian kata pula si kakek sisim yang barusan membuka mulut. Saudara-saudara, maju semua dan tangkap dua kakek tidak tahu diri ini teriak Teng Hoi kepada kawan-kawannya yang sejenak telah menghentikan serangan-serangannya Waktu si kakek dan Teng Hoi tarik urat orang-orang Goh Tokau memang sangat telengas. Kalau mengeroyok lawan tak ada ampun. Kalau tidak sampai dekat mati lawannya dihajar, mereka belum puas. Tampak mereka bergerak dengan serentak menyerang sepasang kakek itu dengan telengas. Lo In mula-mula merasa kasihan pada sepasang kakek itu. Tapi sekarang setelah mendengar perkataan Teng Hoi, ia urungkan maksudnya hendak melerai pertempuran itu. Diam-diam ia menonton bagaimana kesudahannya nanti. Ia dengar tadi Teng Hoi sebut-sebut kau cu tong hong kin. Di mana adanya dia sekarang? Matanya yang tajam memandang ke sekitar tempat pertempuran. Ia lihat di bawah sebuah pohon rebah sesosok tubuh. Ia menduga tentu tubuhnya tong hong kau cu. Lo In heran orang itu tidak berkutik, mungkin sudah kena ditotok. Kembali matanya memandang pada pertempuran. Ternyata pertempuran berjalan dengan sangat seru, dua lawan sepuluh. Meskipun demikian, kelihatannya sepasang kakek itu tidak menunjukkan Roman Dijeri, malah sambil ketawa-ketawa mereka melayani serangan-serangan sepuluh orang gergo tokau itu dengan seenaknya saja. Dari gerak-geriknya dua kakek itu, Lo In menduga bahwa kekalahan akan diderita oleh sepuluh orang yang mengeroyuknya. Kepandaian sepasang kakek itu lebih tinggi dari mereka. Dugaan Lo In tidak meleset sebab di lain detik tampak satu demi satu dapat direbohkan oleh dua kakek itu. Paling belakang dua kakek itu berhadapan dengan Teng Hui yang berdiri dengan matu, terbelalak melihat kawan-kawannya yang pada roboh saling susul. Kau masih belum mau menyerah bentak si kakek yang lebih tua. Sim Liang dan Sim Leng, kalian jangan terlalu menghina sahut Teng Hui gagah. Aku orang si Teng pantang menyerah kalau belum tubuhku hancur jadi debu. Kau pandai juga membuka mulut besar ya bentak Sim Liang seraya melancarkan serangan dasyat hingga Teng Hui terpelanting beberapa langkah jauhnya. Teng Hui roboh dengan memegangi dadanya. Ia rasakan dadanya seperti bergolak dan mau meledak kenap pukulan Sim Liang barusan. Hehehe Sim Liang ketawa. Baru rasakan lihainya si orang si Sim. Namun, masih terbuka kesempatan untuk kau ubah pikiranmu dan sekarang berpihak pada kami Teng Hui tak menjawab, ia hanya mendengus. To aku, mampu si saja sudah kata Sim Leng, adiknya si kakek yang bernama Sim Liang. Jangan. Dia setia pada kau cu-nya. Kalau kita bisa dapatkan dia sebagai bawahan kita, ada sangat baik kalau kita nanti berhasil merampas kedudukan kau cu- berkata saudaranya. Kalian mau membuat aku takluk? Hektometer tunggu kalau matahari sudah silam ke timur, barulah si orang si Teng dapat ditakluki oleh kalian. Mendengar demikian sombongnya perkataan Teng Hui, Sim Leng yang sudah hilang sabarnya telah menghunus pedangnya dan menghampiri Teng Hui yang sudah tidak berdaya. Kau mau membunuh aku? Bagus, dengan begitu aku tak usah menderita hinaan dari kalian orang-orang yang jahat dan tak tahu terima kasih berkata Teng Hui. Mendengar perkataan Teng Hui, Sim Leng sadar bahwa perbuatan membunuh Teng Hui tak ada faedahnya. Yang penting menaklukisi orang si yang bernyali besar itu, oleh sebab itu ketika pedang Sim Leng mau ditebaskan pada batang leher orang, Sim Leng berteriak. Tahan jangan binasakan dia sebab kematiannya terlalu enak tanpa menderita hukuman lagi. Sekarang sute ikat saja kencang-kencang pada satu pohon setelah itu di sekitarnya. Gunduki dengan rumput alang-alang yang kering dan membakarnya. Aku mau lihat dia akan takluk atau tidak kepada kita. Bagus, ini satu pikiran baik. Sahut Sim Leng dan ia pulantas bekerja menelikung Teng Hui jadi satu dengan sebatang pehon. Setelah itu ia lalu mengumpulkan rumput alang-alang dan ditumpunya di sekitar Teng Hui kemudian membakarnya. Asap rumput telah bergulung-gulung menutupi pemandangan Teng Hui, sementara itu hawa panas juga makin lama dirasakan makin menakutkan. Kedua matanya mulai perih dan Teng Hui tak dapat menggunakan tangannya untuk mengucek-ngucek. Bukan menia rasakan engap dan pernapasannya seperti macet, sementara api yang berkobar-kobar mulai menyambar pakaiannya. Teng Hui berkau-kau ketakutan, tapi ia benar-benar bandel. Tak terdengar ia mengeluh minta ampun sebaliknya ia memaki habis-habisan pada kedua saudara sesim itu. To aku kata Sim Leng. Mampu sih saja orang si Teng itu. Mulutnya sangat keterlaluan. Aku tak dapat mendengar ia memaki dengan perkataan-perkataan kotor. Jangan Sim Leng menahan adiknya yang bernapsu hendak membunuh Teng Hui. Biarkan saja, kalau dia belum mau takluki tak usah kita membunuhnya. Dengan api membakar dirinya sudah cukup akan membuat jiwanya melayang dengan sangat menderita. Hahaha. Hahaha tiba-tiba terdengar seperti suara membalik dari tertawanya Sim Leng. Mereka jadi sangat kaget. Lebih kaget pula ketika nampak api yang berkobar-kobar besar yang mulai membakar pakaiannya Teng Hui dengan mendadak sudah menjadi padam sendirinya. Teng Hui dalam pada itu sudah separuh pingsan. Ia terkejut tak kalah melihat api yang berkobar-kobar dan mulai membakar bajunya telah padam dengan mendadak. Ia buka kedua matanya yang perih. Bukan main girangnya Teng Hui tak kalah melihat tidak jauh darinya berdiri loh yang tengah tertawa ke arahnya. Hek Bin Sintong. Ia berkata dengan suara parau. Tapi jelas kegirangan. Ia tahu bahwa api yang berkobar-kobar tadi telah padam mendadak adalah gara-gara keberasan lengan baju si bocah sakti yang menolong dirinya. Sementara Teng Hui dalam kegirangan yang meluap lupa, sebaliknya dua kakek si Sim itu dengan metum lotot mengawasi pada jago cilik kita. Mereka tidak mendengar perkataan Hek Bin Sintong yang meluncur dari mulutnya Teng Hui tadi. Si Meleng mendahului kakaknya mementak, bocah hitam, sejak kapan kau makan nyalinya hari mau? Berani-berani usilan dalam urusan kami hak liong tongsamelu. Loin ketawa nyengir, ia menyaut. Saban hari aku makan nyalinya hari mau. Malah nyalinya singa juga aku makan setiap tiga hari sekali. Hahaha. Tanda petik. Dua kakek itu mendeluh hatinya mendengar Loin mempermainkan dirinya. Mereka itu belum pernah menemukan orang yang kurang ajar terhadap dirinya, apalagi kata-kata si bocah yang berlebihan, hampir meledak perut mereka saking menahan gusarnya. Tapi mereka masih dapat menahan hawa amarahnya oleh sebab mereka tahu si bocah tentu bukan semelarang bocah melihat dengan satu kebasan lengan baju saja, api yang berkobar-kobar tadi dapat dibikin padam. Anak kecil, si meliang seberapa bisa bersabar. Kita tidak pernah berurusan satu dengan lain. Kenapa kau usilan dalam urusan kami sekarang? Apa sangkutannya denganmu? Siapa bilang tidak ada sangkutannya sahut Loin? Tonghong kau cu adalah pamanku. Kalau paman dalam. Kesusahan, bagaimana sapat seng keponakan tinggal diam saja? Dua kakek itu tercengang heran. Belum pernah ia mendengar kau cunya ada mengatakan mempunyai keponakan bocah hitam ini, apakah si bocah hanya main-main saja? Anak kecil, kata pula si meliang. Ini adalah urusan orang tua dengan orang tua sebaiknya kau anak kecil. Jangan turut campur sebab kepalan tidak ada matanya, salah-salah bisa nyasar dan celakalah dirimu. Dengan berkata demikian si meliang pikir nyalinya si bocah ciu tapi ternyata dugaannya keliru sebab si bocah daripada takut malah ketawa berkahkakan. Kau ketawakan apa, bocah hitam tegur si meliang yang berangasan adatnya. Aku tertawakan perkataan si kakek barusan, sahut Loin kontan. Aku si bocah sudah biasa berkenalan dengan kepalan, bagaimana dikatakan aku bisa celaka oleh karenanya? Ini kan perkataan yang sangat menggelikan hati. Si meliang sudah sangat gelusar sedang si meliang yang coba bersabar tak dapat mengendalikan kesabarannya mendengar perkataan Loin yang berlebihan. Maka ketika si meliang menatapnya, ia mengedipkan matanya tanda setuju dilakukan penyerangan pada Loin. Loin belagak pilon mereka bermain mata. Si meliang menggunakan jurus kieng pok teo, burung elang lapar menyambar kelinci serangannya mencengkeram dada, maksudnya dengan sekali cengkeram si bocah akan tidak berdaya. Di lain pihak si meliang membarangi serangan saudara mudanya dengan gerakan beng hao ukatong, macan liar keluar dari gua serangannya mengarah pada Iga Loin. Sebab ia menyerang dari samping pikirnya, dengan sekali remas, tulang Iga si bocah akan patah beberapa biji dan ia tidak dapat bergerak pula. Maksud dan tujuan serangan mereka memang sudah diperhitungkan dan cukup ganas kalau mangsanya tak dapat meluputkan diri mereka tidak mengira bahwa mereka berhadapan dengan si bocah sakti yang sekali tubuhnya berputar sudah menghilang dari depannya. Entah bagaimana Loin bergerak, mereka rasakan matanya seperti kabur. Tau-tau belakang mereka ditepuk perlahan hingga bukan main kagetnya dan dengan cepat memutar tubuhnya dan melancarkan serangan hebat. Tepukan Loin dari belakang hanya tepukan biasa, tidak menggunakan lukang. Kalau menggunakan tenaga dalam, terang kedua kakek itu sudah berantakan tulang-tulangnya dan mati seketika itu juga. Loin hanya kasih peringatan agar si kakek menyerah. Namun peringatan Loin bukannya diterima baik, malah dengan sangat penasaran mereka melancarkan serangan-serangan dasyat. Mereka mengira dengan serangan-serangan hebatnya itu dengan disertai lukang yang tinggi akan membuat si bocah mati konyol. Tapi herannya semua serangannya hanya menemukan sasaran kosong belaka. Dari sangat gelusar dan bernapsu membunuhi perlahan-lahan kedua kakek itu menjadi jari. Badannya sudah bermandikan peluh lantaran telah menggunakan tenaga yang berlebihan tanpa menemui sasarannya seakan-akan mereka berlatih. Tiada ada fakadahnya mengerahnya tenaga dalamnya yang maha dasyat. Mereka kewalahan menghadapi kegesitan Loin. Dalam kewalahan dan bingung, si Meliang tiba-tiba serukan adiknya supaya berhenti bergerak. Mereka berdiri terpaku di tempatnya, lalu si Meliang berkata. Anak kecil, kau bisanya hanya menggunakan kegesitan badan. Tidak berani membentur tangan kami untuk berkelahi secara laki-laki. Coba kau berani menyambut pukulan kami, pasti akan hancurlah badanmu tanpa ampun lagi. Loin sengaja melayai dua kakek itu dengan kegesitannya tanpa ia balas menyerang dan membuat susah mereka. Loin ingin menakluki mereka dengan tidak usah menimbulkan bentrokan tangan. Tidak taunya kedua kakek itu tidak tahu diri, malah menantang ia untuk mengadu tangan buat menetapkan siapa unggul. Baiklah sahut loin yang seketika itu menampilkan dirinya di depan kedua kakek itu yang sedang mencari-cari dirinya ada di mana. Girang hatinya mereka bahwa pancingannya sudah memakan pikirnya dengan mengadu kekuatan terang mereka akan unggul di mana-mana. Mereka percaya akan luwakangnya yang sangat sempurna titik jago kangow yang kawakan, semuanya jatuh kalau mengadu luwakang dengannya. Apalagi satu bocah yang bau pupuknya saja masih belum hilang, mana dapat menahan tenaga dalam mereka yang dasyat. Bagus, kau adalah anak yang begini puji si meliang seraya acungkan jempolnya. Tak usah memuji muluk-muluk sekarang kita mengadu tangan caranya bagaimana? Apa satu demi satu maju atau kalian maju sekaligus melawan aku si bocah tanya loin. Kembali dua kakek itu mesti mengalami ejokan loin. Dalam hati masing-masing gemas dan berjanji akan melampiaskan kegemasannya dengan membunuh si anak kecil. Anak bau bentak si mleng yang jadi sangat gelusar mendengar perkataan loin yang sombong. Asal kau dapat menyambuti tiga kali seranganku tanpa kau menghilang mengandalkan kegesitanmu, aku si mleng akan berlutut di depanmu mengaku takluk. Bagus sahutlah insraya ketawa hahaha. Dan kau, bagaimana ia menanya pada si meliang yang tercengang mendengar perkataan adiknya itu kalau ia berhasil merobohkan si anak kecil, kalau tidak dalam tiga serangannya itu, bagaimana nanti adiknya berlutut menyatakan takluk di depannya satu anak kecil yang pantas menjadi cucunya? Tempat ia gelagapan juga ditanya oleh loin. Akhirnya ia menyaut. Aku tidak berjanji demikian, kalau kau tahan dengan tiga kali seranganku. Baiklah, sahut loin. Mari kita mulai. Si mleng tampak sudah berhadapan dengan loin yang tenang-tenang saja tidak memasang kuda-kuda segala yang umumnya biasa digunakan dalam menghadapi pertempuran. Kau sudah siap tanya si mleng, suaranya sangat gemas. Kau boleh mulai, kakek manis loin menggodei hingga si kakek melotot matanya. Si mleng mengerahkan lewekangnya yang maha dasyat, dengan teleng Aesia menyerang ke arah dada lawan. Loin geser kaki kirinya berkelit, berbareng tangan kanannya menepuk perlahan lengan si mleng yang nyelonong kehilangan sasaran, meskipun tepukan perlahan, cukup membuat si mleng kehilangan imbangan dan badannya terjerumus ke depan hingga hidungnya mencium sampai besot. Cepat si mleng bangun lagi. Anak kau, kau mengingkari janji bentaknya. Aku mengingkari janji bagaimana tanya loin heran. Kau janji tidak akan menghilang dari depanku, kenapa kau? Barusan berkelit tegur si mleng dengan tidak tahu malu. Aku berkelit, bukannya menghilang apa kau mau aku diam saja diserang Allahmu. Aku sudah tahu, kenapa kau mengingkari janji? Loin benar-benar heran atas jawaban si kakek. Mereka sudah janji loin tidak boleh menghilang bukannya tidak boleh berkelit. Tapi kelitan loin barusan dimasukkan dalam istilah. Menghilang, terang si kakek sangat licik dan mau menang sendiri. Tapi loin tidak takut. Ia tertawa berkakakan, kemudian berkata, Baiklah, kalau kau mau aku diam saja diserang olehmu, cuma kau menyerang jangan kencang dua, nanti isi dadaku bisa ambrul oleh seranganmu yang dasyat. Loin hanya berkelakar, akan tetapi dianggap serius oleh si mleng. Ia anggap loin ketakuan dengan serangannya yang hebat, oleh sebab itu dengan tenaga maksimum ia hantam dada loin dengan kepalan tangannya yang mengandung lewekang tinggi. Duk terdengar suara beradunya kepalan mengenai dada, berbareng tubuhnya si mleng terpental dan poksai, jungkir balik, ke belakang kemudian jatuh duduk sambil memegangi kepalannya yang kesakitan. Dadanya dirasakan sakit sekali, darahnya seperti bergolak. Peluhnya yang berbutir-butir seperti kacang kedelai membasahi bajunya, matanya terbelalak mengawasi dada jago cilik kita yang tinggal tenang-tenang saja berdiri. Sambil bersenyum ke arahnya. Si mleng lihat senyumannya loin itu seperti menagih janji. Ia menyesal barusan menuruti nafsu hatinya, telah berjanji akan berlutut mengaku takluk pada si bocah mana kala dalam tiga gerakan saja, ia tidak dapat menjatuhkan loin. Kini ia sudah dijatuhkan, tak dapat ia memungkiri janjinya kalau tidak mau mendapat salah dari si bocah. Maka setelah merasakan bergolaknya darah dalam dadanya meredah dengan perlahan. Lahan ia merangkak menghampiri loin, di depannya ia berlutut dan manggut-manggut. Loin jadi repot melihat si kakek berlutut dan manggut-manggut di depannya. Jangan, Jangan kau berbuat begini, kata loin seraya lompat ke samping menghindari kehormatan yang sangat tinggi itu. Si mlopek, kau mau bikin aku jadi lekas tua karena perbuatanmu ini. Lekas bangun. Si mleng tidak cepat-cepat bangun hingga dengan menggunakan kepandainya yang tinggi. Loin telah angkat si mleng bangun walaupun masih dalam keadaan berlutut. Sungguh hebat. Berkata si mleng yang menyaksikan. Adegan itu, memuji kepada loin sedang hatinya diam-diam jerih untuk sebentar gilirannya mengadu tenaga dengan si bocah yang ia sanksikan kepandainya sukar diukur. To aku, aku menyesal telah membuat pamer kita suam karena ketidakbecusan adikmu berkata si mleng ketika ia menghampiri kakaknya. Kekalahanmu adalah wajar, apanya yang harus disesalkan. Tanda tanya sahut seng kakak. Bagaimana sekarang si mlopek yang tua juga hendak maju tanya loin ketawa.